Hai ya 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 apakah di Yesus itu tidak ada Allah ada Allah yang rohnya itu roh kudus pak oke ya kita ikuti pemahaman Bapak Tuhan itu turun dari langit Pak Cinta biar-biar enak Pak biar agak sedikit kelihatan kita berteratur ya Pak ya saya masih narasi Pak mikrofon sorry ya sorry mikrofon mati ya Pak Cinta bentar biar kita gantian dulu ya saya dari Bapak bicarakan Bapak belum saya jawab tuntas sebenarnya Bapak sudah nyanya terus nah itu jadi tidak terjawab nah ketika Bapak bilang itu Allah itu begitu rupa itu Bapak sudah secara mengucilkan arti Allah itu sendiri dia tidak boleh kemana-mana dia harus tenang diatas salah itu Pak nah ketika dia mengungsi di dalam Alkitab Bapak baca dulu Alkitabnya nah itu ayatnya saya sudah sampaikan itu jelas dia turun ke dunia itu Allah turun ke dunia yang harus tiga nah itu ketika dia turun ke dunia konsekuensinya Allah tahu tidak dia akan terbatas ruang dan waktu tahu itu loh dia akan terbatas ruang dan waktu itu otomatis karena dia menjadi manusia serupa dengan manusia menjadi manusia lewat proses manusia wajarnya manusia ya itulah konsekuensinya akhirnya ada dua natur natur manusia dan natur keilahiannya itu yang di dunia setelah dia dengan selesai karya salibnya dia kembali menjadi Allah udah gak akan ada lagi Yesusnya kedua yang turun turun menjadi manusia lagi udah gak ada udah selesai tinggal nunggu pengakiman itu loh Pak makanya Bapak jangan lihat dia waktu di dunia kayaknya gak mungkin gak mungkin gak mungkin mungkin sekarang Yesus tidak bang benerin baik-baik Pak kalau Yesus Maren tidak bang bang kepanjangan Pak Jones tiktokan aja lah coba Bapak izin Pak Bapak tolong Bapak uraikan Bapak uraikan di data Yohanes tadi Pak silahkan enggak maksudnya sambil Bapak uraikan jelaskan tolong-tolong ya tolong ya agak ada sedikit tikmatnya ya kalau saya gak jelaskan ini ini gak terlalu panjang kok saya baru dapat menit saya minta Bapak menguraikan Yohanes 3 nomor 16 ya Bapak uraikan Pak per kalimat per kata-kata Pak silahkan saya gak bisa keluar kalau saya keluarkan saya tadi aja terima telepon aja langsung saya saja kalau Bapak mau baca baca silahkan saya saya bacakan Pak ya karena besar karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini termasuk kita umatnya mahluknya ya sehingga telah sehingga ia telah mengharuniakan anaknya putranya apa ini Pak putranya putranya yang tunggal supaya setiap orang supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa kepada siapa Pak nyanyi ini kepada Yesus ke atau kepada Bapak Allah Allah ya Bapak melainkan melainkan beroleh hidup yang kekal Allah itu Pak jadi tugasnya si anak yang tunggal ini selama di dunia itu apa Pak Bapak bisa gak mengkorelasikan itu ya ini Allah ya Allah Allah turun ya dia membagi nurun aja dirinya turun apakah Allah disini kosong tidak Allah itu Transcendent dan Multi Omnivation multi hadir jadi jangan Bapak pikir begitu dia datang sebagai Yesus dia tidak ada di surga salah itu cara otak kita gak nyampe berarti gak bakal bisa diskusi kalau kayak gitu cara otaknya makanya jangan jangan jadikan Tuhan turun ke bumi kalau begini Pak Anda mengalami kesulitan sendiri pendeta Jones enggak enggak bukan kesusahan Dendy kamu berhikmat sedikit Dendy ini kan fakta berhikmat apa saya setting apa saya setting fakta itu betul nah itu Hendy salah kamu cara bicaranya kayak gak berhikmat kamu ya jangan kamu ulangi lagi Hendy nah itu kamu harus berhikmat cara bicara coba cedah sedikit loh atau bicara ini sebentar saya Pak Andi ini memang kamu senangnya memang tanya multiple choice saya sebel kalau kita bicara nah ini Allah siapa kamu turunkan menjadi manusia siapa ini ya Allah sendiri Pak ya siapa Allah itu gini Pak ya kalau sekarang Anda tanya Allahnya siapa Yesus oke jadi Yesus turun menjadi Yesus Tunggu 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 Hendy 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 Tunggu kamu harus otak kamu nyampe gak nih ya tinggal lihat Yesus turun menjadi Yesus kan gitu eh dengar Dendy ini otak kamu salah ada yang misur ada yang misur ya saya kan tanya kamu gimana sih hahaha loh kamu gimana sih kamu malah ketawa lagi kamu ini dengerin baik-baik ya weh Handi iya ini wah itu kan waktu dia turun Allah itu kamu tanya Allah ini siapa saya tanya kalau sekarang Yesus ya iya waktu Allah semaruh itu dia kan belum ada nama oke Allah itu nama Allah itu nama Allah itu nama atau bukan tukung saya bilang kamu gak ada otaknya Andi dengerin dulu Pak Jone santai aja Pak Allah itu nama atau bukan gini loh kamu tuh keseng ngomong kayak anak-anak SMP gitu loh Andi iya gak apa-apa jangan kamu ketawa lagi dengan tanyaan tolong kamu jangan marah-marah begitu Pak bukan santai aja Pak makanya tolong pertanyaan kamu jangan kelihatan ini orang tuh kayak nggak ya jangan salahin pertanyaan Pak ini sederhana loh ya eh saya Aldi nya loh ya dengerin Pak Jone gantian ya Pak please gantian Pak John jangan ngomong panggang terus Allah itu nama atau bukan sederhana loh ya saya pakai eee semester 2 teologi STT ya Allah itu nama atau bukan saya belum menaikan semester 3 nih sampai ke STT nanti Allah itu nama atau bukan ya nggak tahu kamu semester berapa dimana saya nggak tahu saya sebenarnya sebenarnya jawab aja Allah itu nama atau bukan darabat aduh ini Pak Jon Allah itu nama atau bukan kok sederhana susah banget jadi jawab disini loh di ruangannya siapa kamu pernah ketemu kita berjalan marah-marah Pak Jone santai apa pertanyaan kamu kamu bawa semester saat kamu kuliah pertanyaan kamu tuh nggak genah itu loh masalahnya anda bisa jawab betul tidak kalau nggak bisa bilang Oh maaf Pak Handi saya nggak bisa jawab udah gitu lho saya jelaskan Bang ini loh Pak Handi pertanyaan anda saya nggak bisa jawab apa maksudnya saya orang-orang guru Anda gitu loh sederhana dong dengerin baik-baik orang pinter bicara makanya jangan bicara kalau nggak ngerti Allah Allah nggak ngerti apa-apa gitu loh dengerin dengerin orang ngomong bicara ya Allah itu adalah nama sembahan Anda boleh tanya kepada sekolah siapapun yang mempunyai otak yang dipakai Allah itu adalah proper name nama sembahan buka KBBI Anda mengatakan tadi tidak punya nama turun menjadi Yesus tapi lu katakan Allah gitu loh artinya otak kiri anda itu tidak nyambung sama otak kanan karena nggak belajar tapi sok sok pinter nyalain orang yang ngerti gitu satu ya kedua adalah Pak John lebih baik mengaku saja bahwa saya ini nggak ngerti nggak ngerti apa-apa gitu loh padahal emang otak kamu Hendy Hai hidup aja lagi otak kiri Pak enggak nyamu sama otak kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kami itu benerik name oke coba setunjukkan coba tunjukkan liturgi dimana ya scholar siapa buku siapa yang menatakan bahwa Allah itu adalah gengerik name coba kasih satu referensi itu kasih satu referensi pendeta siapa ngomong Ya kasih satu kasih satu referensi siapa ya kamu cek aja sendiri ya siapa ya kita nggak tahu kbbi-kbbi coba buka kbbi kalau itu Mama ya itu gengerik name mama gengerik name ring name itu urusan kamu sopupinnya ya coba buka kbbi coba buka kbbi teman-teman bukan itu kan terjemahan Andy LL itu bodoh nipu kamu kamu bodoh nipu kamu bodoh nipu kamu bodoh nipu kau ini dengerin 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 pak dengerin awan nama eh kamu dan komplit jauh ini kbp pak kbp ini pak jenis gedein dia nih kok jadi mau iklimah santanya napa gedein layar kamu bukan layar kamu jangan ada busa diantara kami kalau itu adalah kamu kan ada disitu internet saya baca saya baca saja nih Allah nama Tuhan musta jalur dihubungan gantian bicara pak Allah itu nama Tuhan hei enggak dengerin orang bicara hahaha aduh pokoknya kalau ditunjukkan kebenaran pak ya terima ya dong baca-baca ya ya saya bacain ya Pak Joros kan nggak bisa membaca saya baca bisa bantu membaca gitu ya Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab pencipta alam semesta yang sempurna itu nama atau jenis-jenis berbacaan Hai terus kamu udah itu pilihannya berbanyak pilihan katanya lu baca-baca Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman ah nama-nama-nama-nama atau iya itu artinya nama-nama Have a demolition tidak Wow sini semua menyembah beautiful orang gimana sih bawa apotek dong Aduh bapak-bapak ya doang bisa berapa Coba makanya saya minta Pak saya terima kasih anda makan bakso selama 5000 tahun berturut-turut kalau anda menemukan ya data Allah itu adalah generic name siapa yang ngomong kayak gini siapa yang ngajarin anda pendeta siapa proper name dari mana saya tanya nah itu ada tadi bilang itu generiknya yang bawa kekpoinnya ada tadi apa yang baca disitu saya kasih lagi ya saya kasih lagi data ya dengerin dengerin saya kasih lagi data ini orang Kristen yang bikin nih orang Katolik Kamus Al-Munjid tak ngerti Kamus penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain di dalam Bible itu diterjemahkan di Kamusnya adalah Allah itu adalah ismu nama di Kamus Al-Munjid yang dibuat sendiri oleh orang Katolik dua dengerin Alkitab Bumbu Kedas atau Alkitab berbahasa Arab disitu juga nama adalah ismu Allah itu adalah nama tidak ada satupun orang di buka bumi ini yang pinter atau otaknya yang berfungsi dengan baik mengatakan Allah itu adalah generic name kecuali orang yang konslet mengatakan Allah itu generic name siapa yang konslet pikirkan sendiri makanya saya beri tugas kepada anda cari satu orang pinter yang anda percaya tulisannya artikelnya mengatakan Allah itu adalah generic name cari kamu tadi sebut gak itu nama Islam buat islam atau buat apa ada sebutan nggak usah kesana dulu nama penjenerik buat apa ya itu nama memang kan gua bilang nangis makanya kalau ada ilmu buat sengaja menurunkan ilmu saya menjadi tingkat SD supaya kau paham yang saya kasih materi mahasiswa kau kelenger dan kamu saya kasih materi mahasiswa kau kelenger saya kasih materi SD kau bilang SD kamu terburu-konyol dulu Nd Andi itu kasihannya kamu ya kamu yang kasihan ini deh kalau itu nama apa jari eh kalau itu berapa name apa jenri ah apa jenri jelas dibilang itu generic name namanya saya coba cari datanya dimana buktikan argumentasi musya tunggu kamu baca kamu situ itu namanya generic name karena Allah itu sebuah nama ya nama general umum Allah jenri gerti ngasih artinya proper name sama generic lah kamu ngerti mana coba datang kamu proper name kamu cuma nanya nama nama dikabri itu adalah nama pribadi jenri itu adalah jabatan umum Allah sebagai ah ini orang ini nggak ada sekolahnya tapi melawan ya ya dihapus dari web ya dihapus karena apa mengeluarkan kata-kata nggak pantas yang jelas itu Allah itu nama dia nggak kabur dia dihapus Iya nggak apa-apa saya nggak bilang dia kabur tapi saya beri edukasi gitu loh saya dari dulu minta ya kepada seluruh siapapun orang Kristen yang pintar buktikan liturgi apapun itu di Arab atau tulisian siapapun itu Allah itu adalah jabatan atau jenri name kalau itu nama nama sembahan gitu orang pintar pasti mengatakan nama tapi dia melakukan jenri gimana ini orang ini orang nggak punya ilmu melawan lokasih ilmu yang SD SD saja SMP gitu loh eh dia bilang tak mengatakan itu kamu SD aja ilmu gua tingkatkan jadi pelajaran semester 2 STT kagak ngerti apa-apa jadi Jon lu nggak punya ilmu nggak usah naik dari kemari kami ini belajar jen maupun kami nggak lancar membaca original tes Biblemu tapi sedikit yang paling substansi itu kami belajar jen tiap hari sambil ngopi gitu loh oke teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silahkan naik ya saya apa ya agak marah juga loh sedikit kalau orang udah ditunjukkan data ya diberi diberi edukasi tapi melawan nah disuruh membuktikan argumentasinya dia nggak punya data jadi apa lupa ke disini itu memalukan loh makanya elai juga ya saya himpola elai janganlah ini kasihan mereka ini saya setuju dengan pendeta Yaakob selistio ya beliau mengatakan begini setiap teman-teman kita Kristen dan baik pendeta maupun siapa kalau diskusi tentang konsep ketuhanan gitu termasuk penggunaan istilah-istilah atau kata Allah kata Rasul dan seterusnya itu selalu kalah ngotot dan memalukan kenapa karena terjemahan yang dia pakai salah tidak jujur gitu loh KBBI ya ditabrak apapun itu ditabrak semua demi apa demi doktrin gitu loh kalau hanya doktrin intern tapi ini area terbuka mau anda teologis mau kritik teks ayo kita diskusi baik-baik kita punya kamus al-munjid kita punya Alkitab mengkodas apa itu Alkitab bahasa Arab menurut Anda Allah kata Allah di dalam bentar jemaah anda anda ambil dari Kristen Arab Kristen Arab mengatakan Allah itu adalah nama sembahan Kristen Arab lo ya pindah di Indonesia di modip ada Allah urut besar semua ada Allah rupanya saja ada Allah urut kecil semua tahu kecil semua ini udah dirubah oleh elai TB2 2023 menjadi ilah dulu jangan ada padamu Allah lain sekarang udah diganti jangan ada padamu ilah lain sadar disitu dia tapi dion satu masih pakai in harki in hologos kai hologos roton teos apa itu pada mulanya adalah firman firman itu adalah Allah firman bersama-sama dengan Allah pada teos teos itu itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia begitu bukan Allah tapi Tuhan diterjemahkan ke KJP bahasa Inggris God gitu loh teos itu Tuhan roti itu adalah Tuhan ini dibolak-balik cara memainkannya adalah apa itu teman-teman cara memainkan mereka diberi diberi huruf besar semua Tuhan huruf besar berbeda makna Tuhan huruf T nya saya besar berbeda makna Tuhan kecil semua berbeda makna apa coba Hebrew atau Ibrani Yunani bahasa Arab itu tidak mengenal huruf besar huruf kecil kenapa jadi terjemahan di roba-roba kenapa tidak mau jujur menerjemah gitu loh apa kenapa karena adalah di Indonesia ini bahkan dunia ini mayoritas Islam LAI kalau sekiranya mau mandiri terjadi apa disparitas terjadi ketimpangan antara umat Islam dengan Kristen Kristen menjadi Yunani Islam menjadi Islam kenapa istilah-istilah Yunani akan nongol di perjanjian baru kenapa masih harus di Islam Islamkan dalam terjemahan supaya mereka ini dianggap ya kamu dan kami kan beda-beda dikit gue bisa gue bisa kan misionaris begir-begirin orang yang nggak mau belajar orang Islam gua janji Indomie Tuhan kita itu sama tapi kami tuh di sini itu percaya sebagai Tuhan pasti masuk surga gitu loh nggak usah sholat lima kali sehari mending ikut kami ikut Tuhan Yesus Tuhan Yesus baik kan itu yang lu pakai selama ini kirim brosur ke mana-mana ya home to home door to door gitu bahkan impor pemain asing membodohi saudara-saudara saya sepanjang yang kami masih ada tidak ada tempat bagimu ya kami akan turun ke jalan kami akan datang ke pelosok-pelosok dimana risul lubis berada dari rel ke rel mempengaruhi orang kami akan datang kesana selamat siang Bang Joni selamat siang Assalamualaikum oh islam oleh kristian 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 nah katanya suruh naik yang kristian yang mau diskusi silahkan naik kristian ya kristian udah nanti tuh ya silahkan Pak Joni ada yang mau ditanyakan Pak saya nanya tentang muslim ya silahkan Pak oh ya eh ini saya nanya kan belum tentu juga enggak saya tahu betul apa enggak begini masap-masap ya di Indonesia itu katanya masapnya masap-savei betul apa tidak ya semua bermasap-savei Pak ada juga hambali ada hanapi Pak oh jadi apa beda hanapi hambali gitu ya perbedaannya di asyariat saja Pak masalah buruk ya saja konsep ketuhanan tidak ada perbeda contoh yang paling kecil ada yang eh tahlilan ada yang tidak ada yang kunut ada yang tidak perbedaannya tidak signifikan Pak semuanya sah semuanya pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam tidak ada perbedaan tidak ada beda ya hanya masalah masalah apa tadi tuh syariat saja Pak beri yang enggak terlalu enggak bukan subtansi ya bukan ajaran pokok konsep ketuhanan saya nonton di video atau di media sosial ya satu hari ya satu hari yang lalu ya satu hari yang lalu tuh masalah di Turki itu katanya masapnya masap-masap Hanafi eh hambali kah nah di Indonesia Saffei nah di Turki itu ini tentang binatang mereka mereka memelihara binatang anjing enggak ada masalah gitu Oke saya jawab ya jadi kenapa di Indonesia masap-masap jadi masalah gitu tidak ada masap melarang untuk sahabat binatang yang berkaki empat ini Pak tapi ada batas-batasnya binatang itu ada semua kegunaan ya Pak binatang itu sebagai security ya boleh ditaruh di luar rumah tapi saya belum pernah menemukan orang Turki ya ada semacam guguknya gitu Pak memasukkan dalam rumah tidur bareng enggak ada dia batas tempatnya khusus tidak boleh menyentuh area-area sepripat di dalam seorang muslim karena khawatir nanti tidak steril atau akan menjadi najis dalam sholat di dalam rumah jadi boleh Pak enggak ada masalah jadi anjing itu tidak haram untuk dipilih haram Pak menurut saya ya kalau dipegang saja haram atau tidak kalau dipegang yang saja enggak haram Pak yang menjadi najis itu liurnya Pak ya kan kita lihat ada video-video di suatu tempat di Indonesia ya kan dia peranjing tetangganya yang muslim enggak setuju jadi merupanya masalahnya tempatnya di Indonesia itu memakai masaf-safis makanya gini Pak Pak Joni kalau memelihara anjing pelihara dengan baik jangan dilepas tetangga kalau perlu masukin di kulkas supaya enggak mengganggu orang kan gitu gitu Pak jadi kalau anak memelihara anjing terus ada lepas begitu saja yang marah tetangga yang enggak suka anjing kita Pak iya tapi tapi di di turki itu saya lihat videonya ini nonton di video aja kan eh itu enggak masalah gitu dia pelihara anjing ya tadi kan udah ngomong ada masalah Pak iya Indonesia memang dipermasalahkan enggak juga ya mungkin ke panaktikan lah ya beberapa kalau itu saya belum tahu bahasa enggak kenal orangnya panatikan enggak ya oke gitu aja dulu kalau menurut anda Pak anjing itu halal apa harap dimakan Pak anjing ya eh semua binatang itu semua makanan kalau dimakan yang dimasak dengan bagus enggak enggak ada masalah semuanya Oh jadi boleh ya Pak halal ya Pak ya halal boleh yakin Pak yakin lah tapi di imamat 117 tuh nggak boleh dipakai haram ya kontek ini makanya kontek perjanjian lama dengan perjanjian baru tuh ya disitulah beda-bedanya disitu Pak makanya masalahnya 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 begini di jaman Nuh ya di eh pokok di zaman zaman perjanjian kenapa binatang tuh diharamkan ketuk kenapa itu kan mesti di kasih jawabannya tuh kenapa gitu loh menyangkut tentang makan ini kan menyangkut tentang kita memotong hewan kemudian kita memasaknya kemudian kita memakannya nah begitu itu enggak pernah diupas ke situ masalah makan itu kan makanan haram atau halal itu kan metabolisme tubuh begini Pak ya bukan masalah gini Pak ya di dalam Taurat karena Yesus kan disana menjalankan Taurat waktu dia hidup melanjutkan Taurat Nabi Musa jelas di sana itu binatang yang diharamkan jelas itu yang memamabiak tidak memamabiak maksudnya Bapak tanya kenapa gitu loh dilarang itu kenapa makanya saya gantian dulu Pak ya ini peringkat Tuhan Pak ya peringkat ini kan ada sebabnya ya sebabnya nanti dulu kita bahas dulu hukumnya ya ya setelah kita bahas hukumnya baru kita bahas sebabnya dan apa resikonya dan apa yang terjadi jadi struktur gitu loh kalau saya ngajar gitu loh hukumnya dulu akibatnya apa dan seterusnya gitu loh jangan langsung ambil ujungnya tapi nggak paham apa dasarnya gitu loh di imamat 117 itu seperti juga babi karena ber memang berbuku belah bersalah panjang tidak memamabiak haram itu bagimu gitu loh termasuk binatang anjing itu gitu loh Pak jadi aduh ini berisik kepada musik eh aduh apa nih jangan pakai musik dong itu loh Pak jadi waktu itu para nabi tidak ada satupun para nabi mulai dari nabi Adam sampai Yesua Mesya di zaman itu membolehkan makan binatang yang saya maksud tadi itu hukumnya Pak Bapak setuju nggak hukum ini Pak aturan dari Tuhan nih silahkan Pak Joni ya setuju lanjut Pak setuju oke setuju kalau setuju kenapa Kristen sekarang tidak mengikuti apa yang pernah diajarkan oleh Yesus yang anda Tuhan kan itu nah ini baru melangkah yang kedua nih Pak alasannya apa kira-kira Pak Joni situ dulu Pak itu udah terlalu melompat tadi saya bilang apa sebab Tuhan itu melarang makan hewan berkuku belah di dicari tahu dulu loh Tuhan tuh kok ini nggak boleh dimakan yang lain boleh itu apa sebabnya Bapak tahu atau saya jawabkan yang jawab coba oke baik kenapa ada binatang yang boleh dimakan ada binatang yang tidak yang boleh dimakan itu keputusan sang pencipta diberikan kepada manusia sebagai patokan hukum satu kenapa binatang itu diciptakan tapi dilarang untuk dimakan bahkan haram begitu dimakannya berdosa satu ya Pak di samping manusia ini bebas diuji keimanannya apakah taat sama peraturan sang pencipta itu dulu Pak apakah taat sama peraturan sang pencipta karena peraturan sang pencipta larangan sang pencipta itu adalah aturan bagi manusia yang mempunyai anapsu dan kebebasan nah kalau kita lolos dari situ berarti kita taat kepada yang menurunkan perintah itu itu namanya takwa taat satu secara hukumnya kedua apa yang terjadi kalau dimakan yang terjadi adalah contoh daging babi misalnya ya apa pengaruhnya terhadap kesehatan setelah diteliti oleh orang-orang pecerda semua disitu mengandung racun macam-macam Pak resikonya kan gitu dagingnya juga harus dimasak berkali-kali gitu dan seterusnya yang paling parah Pak secara faktor psikologis inilah yang sering dikonsumsi orang-orang di luar sana akhirnya ada istilah CBT saya nggak usah menyebut nggak boleh disini ada orang suka sesama suka laki-laki perempuan-perempuan faktor psikologis dari orang yang memakan babi itu banyak sekali Pak kenapa ini babi dia kalau nggak ada pasangan lain ibunya yang dia pakai Pak serius faktor psikologis dan kalau tidak ada makanan Pak dia makan kotorannya sendiri begitu juga anjing gitu Pak dan seterusnya gitu jadi kenapa Tuhan melarang pasti tidak ada mampatnya untuk dimakan tapi mampatnya diturunkan ke buka bumi ini supaya menguji iman kita apakah bener nih gitu loh Alhamdulillah kami muslim lolos dari situ nah kenapa Pak John tidak lolos dari ini kenapa Pak John ada apa kenapa mengikuti peringkat Tuhan Pak kenapa anda bebas makan babi sama anjing kenapa silahkan Pak iya kalau muslim saya tanya makan kuncing boleh nggak nggak boleh Pak kan kuku ini kukunya tajam belum Pak nggak bisa dimakan itu haram Pak ya bapak dulu jawabkan ya oke ya kenapa anda makan yang diharamkan tidak dulu Pak sederhana kok belum belum saya kasih tahu Bapak nih jadi begini Pak ya waktu Adam ini kita harus kembali ke awal mula Bapak saya tanya waktu Adam diciptakan dia makan apa Pak dia makan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan ya kenapa Rika Adam si Pak ini langsung keteboin Pak jangan diputar kenapa nggak usah Pak ini menyangkut makanan ini menyangkut makan ini aja ada makan babi nggak Pak makanya saya jelaskan dulu Anda menjelaskan tapi tidak sesuai dengan poin Pak tidak ampun bahwa sabar aja tenang aja tenang ini menyangkut makanan tapi jangan kutbah gereja Pak enggak Pak langsung aja tidak poin Pak nggak bisa diputer waktu saya nggak lama saya diam-diam aja sekarang saya tanya ke Bapak kenapa anda makan babi sama anjing kenapa silakan musim Pak tenang saya jelaskan jadi kenapa Adam itu makan buah dan tumbuh-tumbuh saya nggak nanya Adam anda yang saya tanya kenapa anda makan babi oke selanjutnya kapan manusia boleh makan daging hewan-hewan mulai kapan tuh Pak Bapak tahu nggak nggak usah nanya dulu Pak Bapak kenapa makan babi makanya makanya disinilah nanti kita tahu kenapa ya udah tinggal jawab tinggal jawab nah makanya saya jelaskan ya jawab aja ya Pak jadi Pak waktu peralihan manusia dari makan tumbuh-tumbuhan buah-buahan ke makan hewan itu tidak tidak seperti sekarang ini Pak waktu dulu manusia boleh memakan hewan makannya gimana hewan itu disembeli mereka sudah tahu memasaknya belum belum tahu tinggal makan tinggal makan nah itu itu terpengaruh kepada kesehatan manusia oleh sebab itulah yang menyangkut makanan haram itu Tuhan sudah tentukan dalam pengetahuan Tuhan oh binatang ini jangan dimakan binatang ini jangan dimakan yang tidak kena itu Pak panjangan Pak kenapa yang diharamkan itu anda makan kenapa ya itu itu jawabannya setelah jawaban apaan tidak ada jawaban kok inilah jawabannya apa kenapa sebabnya kenapa jadi setelah manusia itu mengerti bahwa hewan ini contoh babi Bapak bilang banyak ini banyak itu setelah diolah dimasak dengan baik di dicekkan ke BP POM itu sehat untuk dikonsumsi enggak ada masalah ya Pak 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 hukumnya babi itu di babi anda haram atau halal? dalam perjanjian lama haram dalam perjanjian lama dalam perjanjian lama dalam perjanjian lama halal Pak saya tidak ada harapan ya Pak Joni coba hukumnya apa halal atau haram? haram halal perjanjian lama perjanjian lama tapi perjanjian lama haram perjanjian baru tidak haram lagi semua makanan halal coba tunjukkan dimana datanya perjanjian baru babi halal semua makanan bukan hanya babi Pak semua yang makanan itu halal semua makanan semua makanan semua binatang semua binatang halal yang penting bisa dimakan halal jangan jangan yang penting Pak semua binatang halal semua binatang halal oke baik kalau ada ulet dari tokay keluar Pak bisa dimakan? kalau bisa dimakan dimasak dengan bau halal Pak jadi kalau ada tokay gitu Pak ada ulet keluar anda kumpulin dimakan ya? yang penting yang penting di cek ke Bebepom itu sehat Bapak ulet dari tokay lu bawa ke Bebepom Pak gini aja Pak ya ini Bapak bikin lucu deh Pak jondin kalau semua makan udah bener Pak gantian Pak ya jangan usah bawa Bebepom lah Pak ini kita teologis gitu ya kalau ada dengerin Pak dengerin kalau ada obat obat ini Pak diluluskan oleh Bebepom mengandung babi bubar itu Bebepom Pak bubar itu tidak boleh diluluskan Pak jadi Bapak nggak usah berbicara tinggi saya tetangga sama Bebepom oke jadi nggak usah tinggi ngomongannya kalau nggak tahu ilmunya gitu loh saya ini sederhanakan Bapak ketinggian tapi ilmunya nggak ada jatuh nanti Pak diskusi dengan saya gitu loh sederhanakan ini saja kenapa anda mengatakan semua binatang itu halal dasarnya apa sederhanakan saja Pak silahkan boleh saya jawab Pak boleh saya jawab Pak boleh saya jawab di bidang di dalam di dalam Bapak bisa tahu bahwa itu ayatnya bahwa semua makanan halal waktu Petrus itu melihat ada di 1 Korintus 10 nah jadi intinya Pak makanan itu kalau dikonsumsi menggaguh kesehatan nggak makanya Tuhan larang waktu dulu manusia makan hewan eh makan tumbuhan kemakanan hewan itu jadi masalah kalau asal-asal makan karena kemampuan pengatauan memasak mengolah makanan belum tahu oke jadi nggak boleh asal-asal makanya disebut haram babi oke berkuku belah hontar 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 di arah itu makan hontar sekarang babi aja dulu Pak yang terlalu banyak nah babi aja ya babi itu Pak itu saking saking susahnya mahal yang babi saat ini kami susah makan babi ini saking mahalnya Pak Yesus pernah makan babi nggak begini Pak Yesus pernah makan babi nggak Pak ya Alkitab sih nggak mencatat Pak nggak mencatat menurut Anda Pak kalau boleh Anda beranggung begitu nanti nanti saya salah oke kalau begitu apakah Yesus itu taat kepada hukum Taurat iya taat taat hukum Taurat itu mengarang babi nggak Pak iya berarti Yesus nggak pernah makan babi ya Pak akal dipakai dong Pak nggak tertulis boleh pakai akal gitu loh diputar dikit apa iya itu loh Pak makanya perlu cerdas dikit gitu loh artinya apa Yesus Amesia ini gitu loh ya taat sama hukum Taurat artinya Yesus mengajarkan imamat jangan makan babi haram kenapa Anda mengalalkan artinya Anda sama Yesus berbeda ajaran betul-betul Tuhan Yesus ngomong semua makanan halal gimana Yesus ngomong gitu itu lukas yang nulis iya itu loh siapa bilang Yesus sudah nggak ada lukas marang jadi iya itu bapak masih tahu kenapa babi itu tidak boleh dimakan dulu itu banyak mengandung penyakit manusia untuk ngolahnya belum paham nah setelah saat ini Pak cacing pintanya kita lama-lama pun babi semua ini masalah hukum dulu Pak masalah hukumnya oke hukumnya haram tapi Anda halaukan ya hukum itu disebabkan oleh hukum itu kan ada penyebabnya Pak apa penyebabnya karena mengandung penyakit gitu itu betul tetapi setelah manusia itu punya pengetahuan mengolah makanan nah yang penting itu makanan itu sehat nggak ada masalah kan masuk ke dalam perut dalam kebut jadi dibuang ke jamban itu juga prosesnya Pak nggak ada yang makan babi lalu kelakuannya seperti babi makan ayam seperti ayam makan tapi seperti tapi dikendada tahu nggak kandungan babi Pak babi itu terkontaminasi larva cacing trixenela menyebabkan cacingan atau penyakit trikinosis yang konsumsi laging babi juga terkena infeksi kami makan babi selama ini disebabkan oleh larva dari cacing pita itu lah Pak ya ratusan miliaran manusia makan babi nggak ada masalah artinya ratusan miliaran manusia ini melanggar peringkat Tuhan ini melanggar 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 Pak orang imam Pak nggak boleh kok Pak nggak ada gangguan kesehatan ya kok Pak makan babi itu Pak imamat Pak perjanjian lama itu masih berlaku nggak sih buat Anda enggak enggak lagi lah oh jadi perjalan lama nggak berlaku lagi Pak iya jadi hukum Taurat nggak berlaku lagi Pak iya oke baik jadi anda setuju dengan guru anda yang namanya Paulus saya bagaimana dijelaskan di episode 2 nomor 15 dengan matinya dia di tiangnya salib dengan matinya manusia ini di tiang salib dia telah membatalkan segala perintah ketentuan dan hukum Taurat artinya hukum Taurat tidak dipergunakan lagi oleh Kristen iya iya bapak tau isinya ten komandemen 10 perintah Taurat pak tau isinya pak tau 10 perintah Taurat berlaku nggak pak oh ini harapan jenius dulu dong Pak Joni 10 perintah Taurat berlaku nggak pak 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 Joni udah sebelum dijawab tuh dia saya tanya dulu betar Bang Andi selamat sore Yohanes nama tiga Yohanes nama tiga oke gak bersuara selamat sore jesus my king jesus my king agama apa ok yang agama Kristen yang mau diskusi silahkan naik yang diam aja nggak usah naik dia dibawa aja kalau diam aja ok yang agama Kristen yang mau diskusi silahkan naik tapi jangan diam aja kalau diam aja mending kalian dibawa lanjut Bang Andi Pak Joni 10 perintah Tuhan itu masih berlaku nggak pak 10 perintah Tuhan itu pak Tuhan bilang tuh Tuhan menggenapi saya nggak nanya itu berlaku atau tidak berlaku pak jangan membunuh ya kita nggak boleh membunuh kalau berlaku kenapa anda mengatakan hukum Taurat tidak berlaku itu hukum Taurat pak hukum yang mana dulu pak 10 perintah Tuhan itu hukum Taurat atau bukan tidak semuanya pak 10 perintah Tuhan itu hukum Taurat atau bukan iya hukum Taurat hukum Taurat hukum Taurat masih berlaku nggak ada yang berlaku ada yang nggak pak loh kemarapan pilih-pilih sampai mengurui anda gitu iya dipilih-pilih pak nggak boleh semuanya iya hukum Taurat pak Jesus di sini dulu itu pak Jesus aduh itu turunin bunda kenapa sih naikin orang perusaha gitu loh turunin aja ngapa itu ya itu loh aduh siap 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 selamat sore semua ya pak harapan saya nanya pak harapan dulu pak jurnya udah ini nih pelin pelan dia pak harapan Taurat itu masih berlaku atau tidak pak ganti nanti ya kalau kalau pak tanya kepada saya saya juga bisa tanya kepada pak nah putus-putus lah anda ini hukum Taurat masih berlaku atau tidak enggak nanti ya pak ya ya sebelum saya jawab nanti oke kita lanjut pak aduh hukum Taurat masih berlaku atau tidak diam pak sama siapa yang anda tanyakan sama saya ya bapak yang ngomong tadi halo pak harapan hukum Taurat masih berlaku atau tidak halo jadi begini kalau mengenai tentang hukum Taurat begini ya di dalam Alkitab itu Taurat itu kan surat surat Musa saya nggak nanya menjelaskan Taurat saya minta saya tidak minta anda menjelaskan apa itu Taurat saya ngerti masih berlaku atau tidak berlaku semua berlaku berlaku semua saya bacakan adanya ya epesus 2 nomor 15 dengan matinya ia sebagai manusia ia telah membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat sudah dibatalkan pak coba buka epesus 2 nomor 15 oke saya baca silakan udah saya baca udah tahu saya ayat itu apa bacanya pak coba diulang bacalah udah saya tahu itu apa maksudnya pak saya baca ya saya bantu bapak anak nggak punya Bible sih sulitnya anak punya Kristen nggak punya Bible gitu loh sebab dengan matinya sebagai manusia ini 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 seseorang oke saya bantu ya ini 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 oke ianya minta naik kamu minta naik tapi kamu bikin musti kamu tuh udah jangan piping kamu minta naik minta naik tapi bikin rusuh tidak akan bisa kalau begitu tidak akan bisa ketemu kalau begitu pak harapan saya bantuin baca ya pak ya pak aduh oke anda akan bisa jalan ya udah saya bantu aja saya bacain gitu ya Nah kalau saya membaca tolong anda dengarkan Pak Joni mengatakan Anda Kristen di Pak Joni mengatakan Hukum Torah tidak berlaku lagi Harapan Tumanger Sesama Kristen mengatakan masih berlaku Jadi ada dua Kristen disini Berbeda pendapat Saya kasih data Baik, dengarkan baik-baik DPS 2 nomor 15 Sebab dengan matinya Sebagai manusia Ia telah membatalkan Hukum Taurat Dengan segala Perintah dan Ketentuannya Untuk menciptakan Keduanya menjadi satu manusia Baru di dalam dirinya Dengan itu mengadakan Damai sejahtera Intinya disini Segala perintah Dan ketentuan Hukum Taurat dibatalkan Dengan matinya Yesus di tiang salib Paham Pak Oke Oke Saya mau jelaskan Maksud ayat itu ya Saya mau jelaskan Tentang ayat itu Dan saya ngerti Tentang ayat itu Itu sudah berkali-kali Dipertanyakan Teman-teman dari Muslim Dan jawabannya itu Tetap satu Kami sebagai orang Kristen Jawabannya tetap satu Dimana-mana pun Tetap satu Mau saya jelaskan Silakan Pak Silakan Jadi begini Kenapa dikatakan Membatalkan semua itu Karena hukum Taurat itu Hukum Tulisan Musa Yang ditulis oleh Musa Tentang firman Tuhan itu Banyak sekali Itu ratusan hukum Yang tercatat Di dalam kitab Taurat Musa Nah Jadi Semua manusia Tidak ada sanggup Satu orang pun Yang sanggup Untuk melakukan Hukum Taurat itu Tidak ada Semua tidak ada Satupun yang Melakukan Sanggup Untuk melakukan Itu Tidak ada Nah Kalau itu tetap Dilakukan Kalau Diberlakukan Maka semua orang Pasti akan masuk neraka Itu Nah Jadi kenapa Dikatakan Maka dibetalkan Semuanya itu Muncullah Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Di sini Yang diberlakukan Di sini Adalah sistem kasih Dan iman Itu Nah Artinya apa Ditiadakan Bukan berarti Habis semuanya Hukum Taurat Bukan Ditiadakan Artinya Di dalam Yesus Kristus Semuanya itu Sudah dilengkapi Itu maksudnya bro Gantian ya pak Gantian pak Kepanjangan pak Gantian pak Gantian pak Gantian pak Bapak arti Kata segala Apa arti Kata segala pak Apa arti Kata segala pak Disitu Pak Arti segala itu Apakah Dengerin dulu ya pak Apakah disitu Arti segala itu Dipilih-pilih Atau semua Hukum Taurat pak Arti kata segala Silahkan pak Semua Semua Kalau semua Oke semua Segala adalah Semua jujur Artinya Hukum Taurat Tidak anda pakai lagi Deal Tadi kan saya Sudah bilang Arti Ini Ini semuanya Sudah masuk Di dalam Yesus Kristus Saya ingin Itu dulu Belum lagi Masuk kemana Jawab dulu Artinya Hukum Taurat Tidak anda pakai Tidak berlaku Betul Betul Ia digenapi Dalam Tidak berlaku Nanti Selanjutnya Digenapi Apa dan serunya Dipujuskan dulu Bersama-sama Ketok Palu Kristen Tidak pakai Hukum Taurat Ketok Palu ya pak Oke Tidak pakai Pak Joli setuju pak Joli Pak Joli setuju Ketok Palu pak Tidak berlaku lagi Tidak Tiga kali ya Ketok palunya Baik Ketika tiga pak Kalau begitu Ketok palunya Sekali ke tiga 16 kali aja pak Oke ya Kalau Kalau begitu Kalau begitu 10 perintah Tuhan Jangan juga Anda pakai Setuju Salah itu Bro Bukan seperti Konsep 10 perintah Tuhan itu Hukum Taurat Atau bukan pak Anda itu salah Bukan seperti itu Iya Anda yang Bagaimana si Bapak Ini Memang kawan Hukum Taurat Sudah kecok palunya pak Jangan mencuri Jangan menggunakan Sudah kecok palunya pak Itu Kalau seperti Sudah kecok palu tadi Salah Itu 10 perintah Tuhan itu Dengerin dulu pak Saya tanya anda berdua dulu 10 perintah Tuhan itu Hukum Taurat Atau bukan Silahkan pak 10 perintah Tuhan Ten komandemen itu Hukum Taurat Atau bukan Sebagian Kok sebagian pak Bagian Iya Masih banyak Hukum Taurat Masih banyak Saya nanya Nggak nanya Yang lain 10 perintah Tuhan itu Hukum Taurat Atau bukan Oh iya Hukum Taurat Itu semua Iya Betul Oke Hukum Taurat Apakah Hukum Taurat Bapak tadi anda sudah batalkan Di dalam Yesus Kristus Hei Nggak ada itu Di dalam Di dalam 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 Gimana Bapak yang ngebut Diskusinya Kini Konsep berpikir anda Kalau sudah dibatalkan Tidak berlaku lagi Tidak berlaku lagi Hukum Satu Kedua Tiga Itu Maksudnya Itu tidak berlaku Di dalam Itu Itu Tidak sempurnakan Makanya Saya bilang Konsep berpikir anda Bukan seperti itu Cara Bukan Saya berpikir kami Itu yang saya jelaskan Tadi Tadi sudah sepakat Pak Pak Kalau sudah dibat Segala sesuatu Yang sudah dibatalkan Masih berlaku atau tidak Jawab Pak Ini Pak Kalau sudah dibatalkan Masih berlaku atau tidak Pak Kalau sesuatu Sudah dibatalkan Masih berlaku atau tidak Jawab 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 Juga Tidak Mendengarkan kami Apa Harapan Jumlah dulu ya Saya ngomong Pak Johnny yang nyambung ya Pak ya Bapak Tempanjang Kali cerita Bapak Nampak kali Berteramah Bapak Yang panjang Ini Satu Yang panjang Dia ngezadar Jua Anda Bapak Yang tegang Santai aja Santai aja Pak Harapan ini Pak Bapak Yang kepanjang Nanduran Tidur 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 artinya bapak tidak boleh menyayangi ayah ibu karena disana itu tidak berlaku lagi betul bapak boleh bebas benzina bebas mencuri pak karena disana itu 10 perintah Tuhan itu jelas disana mulai keluaran 20 nomor 1 sampai 17 jangan menyembah berhala jangan menyukup nama Tuhamu tidak hormat kuduskanlah hari Tuhan kuduskanlah hari sabat hormati ibumu jangan membunuh berdina mencuri bersaksi dukta mengingini istri sesamamu mengingini milik sesamamu pertama yang paling dibatalkan oleh orang-orang yang ada disini adalah kuduskanlah hari sabat tidak berlaku pak anda kembali hari minggu anda tidak bersahabat buktinya anda disini kalau anda bersahabat anda tidak masuk disini sabat itu bahasa ilm kecuali seorang dokter gak boleh anda bersahabat-sahabat artinya anda melanggar keluaran 20 nomor 3 nah nomor 3 anda melanggar apa pak pakai ayat pak bukan nomor pak sebentar dulu ayat itu gak ada di istilah Bible ayat itu bahasa Arab tidak ada ayat tidak ayat itu dalam yaudah gak usah diprotes itu pak gak usah diprotes sekarang pak joni sudah mengakui bahwa dia melanggar keluaran 20 nomor 3 nomor 3 jelas jelas ya saya jelaskan ya ya silahkan pak joni ya silahkan seluruh yang ada jelaskan pak joni seluruh hukum taurat seluruh hukum taurat dan kitab para nabi tercantum dalam hukum kasih kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dengan segenap yewamu dengan segenap kekuatanmu dan segenap dengan akal budimu hukum kedua yang sama dengan itunya lah kasihilah sesamamu manusia itu semua jadi tercantum di dalam hukum kasih itu pak segala hukum taurat dan kitab para nabi sudah masuk disitu jadi kami harus kepada hukum kasih itu paham pak ya ya paham pak jadi masuk semua oke saya lagi boleh saya lagi oke oke tapi kenapa anda tidak bersahabat pak kenapa anda batalkan itu apa pak kenapa anda tidak hari sabat mengkuduskan hari sabat tidak pak itu untuk orang yahudi yang lebih penting itu mengkuduskan hati bukan mengkuduskan hari pak mengkuduskan hati kalau begitu siapa yang merintahin anda dari sabtu menjadi minggu pak ini ajaran siapa tidak ada ini memang bukan kami hari minggu itu beribadah pak beribadah itu setiap waktu setiap saat hari apa gereja rane pak itu adalah kebetulan penentukan dunia secara dunia penentukan hari minggu itu libur ya kami siapa yang nentuin pak hari minggu ke gereja pak ya bapak tanyalah sejarah dunia itu saya gak bisa nanya sejarah dunia pak bapak yang pasti yang mengalami bapak yang memaksanakan hari minggu pertama itu berkumpul itu ada ayatnya hari pertama minggu itu murid-murid berkumpul nah kami mengikuti talo dan itu aja kebetulan disambut oleh seluruh dunia minggu libur oh jadi anda mengikuti aturan dunia patokan pada waktu murid-murid berkumpul pada hari pertama minggu itu jadi anda mengikuti sandai gitu ya bukan jadi anda mengikuti jadi anda mengikuti tradisi dunia sandai atau hari minggu itu libur jadi anda ke gereja sekalian gitu ya kakak salah tadi anda menjemput itu salah dunia yang menjemput positif atas firman Tuhan wah murid-murid itu berkumpul pada hari pertama minggu hari pertama itu minggu pak kemudian dunia menyambut positif enggak begitu sebelum sebelum Yesus mati di tiang sali pak apakah hari minggu itu sudah dilaksanakan oleh orang-orang pagan pak sebagian dikisahkan pada waktu tidak tidak semua tidak semua pak mengerti itu dengar nih pak ini sederhana ya sebelum murid-murid pertama kali disebut Kristen di Andiogia apakah tradisi hari minggu di Yunani pagan disana sudah dilaksanakan apa belum belum sudah pak bapak hari minggu itu sudah dikenal orang tradisi Yunani disana itu sebelum orang Kristen ada hari sabtu itu pak sabtu sabtu-sabtu itu sabat yudaisme pak 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 Joni ada-ada Pak jangan membuat saya jadi haus pak saya lagi lapar ini haus pula lagi saya lagi makan masalahnya bang Anie boleh boleh nyelah sedikit bang Anie saya lagi makan Pak Joni baik kami tadi tertarik ya dengan mengatakan Yesus itu telah menggendapi dengan hukum kasih dan kami umat muslim percaya yang namanya Nabi Isa alaih salam itu di kami pun mengajarkan yang namanya ajaran kasih kami percaya itu pertanyaan saya pak ketika bapak mengatakan semua hukum taurat diganti dengan hukum kasih apakah ajaran sebelumnya itu di jaman Nabi Musa tidak diterapkan ajaran kasih pak silahkan pada hakikatnya kasihilah Tuhan alammu itu sudah ada di dalam penjajah lama itu sudah ada artinya ajaran kasih diajarkan diganti dengan ajaran kasih jadi jeruk diganti dengan jeruk sama aja berarti pak ya baik ternyata Alhamdulillah Yesus menggendapi dengan ajaran kasih tetapi sebelumnya ajaran kasih pun sudah diajarkan di dalam ketika di jaman Nabi Musa alaihissalam pertanyaan saya selanjutnya pak Kristen yang konon katanya sering menggembar-gemburkan ajaran kasih ajaran kasih saya pengen tanya ke bapak itu ajaran kasih apa di dalam kekristenan yang tidak diajarkan di dalam Islam silahkan pak wah itu saya tidak tahu oh boleh-boleh ada ada-ada apa itu saya ingin tidak ada diajarkan di Islam kenapa gini-gini keman dengan tidak ada diajarkan dalam Islam ini ahlak ini ahlak yang yang agama manapun tidak memiliki itu termasuk muslim yaitu begini katanya terbuatlah apa yang orang lain orang lain kehendaki engkau berbuat apa maksudnya itu maksudnya gini misalnya misalnya bapak lagi jalan saya bawa mobil saya tahu nih bapak membutuhkan tumpangan tanpa bapak ngomong pun saya numpangi bapak oh sering saya melakukan seperti itu dengar sering kalau saya tidak menumpangi bapak itu sudah berdosa tahu berbuat baik tetapi tidak dilaksanakan sudah dosa itu pak tidak ada di acara lain di agama pun malah pun di muka bumi ini tahu berbuat baik tetapi tidak dilakukan sudah dosa alhamdulillah kami umat muslim kami umat muslim pun sama melakukan seperti itu bahkan saya pribadi saya tidak punya mobil tetapi saya punya motor ketika teman saya ingin pulang mereka tidak punya kendaraan saya pun sering melakukan seperti itu itu pun diajarkan di dalam kami pak berkebaikan seperti itu ya tetapi konsep ajaran kasih di dalam islam di dalam islam itu melebihi daripada yang namanya kristen sementara nabi isa mengajarkan ajaran kasih tetapi nabi muhammad mengajarkan ajaran kasih dan ajaran sayang berbeda pak disitu pak kami pak sebab yang namanya kasih yang namanya cinta itu adalah perasaan sedangkan sayang adalah perbuatan bagaimana mungkin kita kasih kepada orang kita cinta kepada orang tetapi kita tidak menuangkan dalam perbuatan itulah yang dinamakan kasih dan sayang ar-rahman dan ar-rohim begitu pak itu yang tidak tidak diajarkan di dalam kekristenan bahkan ketika yang namanya umat muslim melakukan ada ada bentrokan kami kami berperang kami berperang kami pun diajarkan yang namanya ajaran kasih pak ajaran kasih kami seperti apa aturannya dijelaskan seperti aturannya dijelaskan oleh rasulullah salallahu alaihi wassalam jangan pernah kau membunuh wanita jangan pernah kau menghancurkan yang namanya rumah ibadah jangan pernah kau membunuh yang namanya tahanan yang sudah melarikan diri ataupun yang sudah tertangkap itu ajaran kasih pak tetapi lihat di kristen pak ketika melakukan yang namanya peperangan mereka buas membantai kami semua apakah itu ajaran kasih itu tidak diajarkan di dalam kristenan pak hanya di dalam islam yang mengajarkan seperti itu sebagaimana yang kita tahu surah al-pateha dimulai dengan huruf bak bismillah dimulai dengan huruf bak apa itu bak bak itu adalah baik Allah bak itu adalah babun babun itu adalah bagaimana cara kita membuka kunci bismillahirrahmanirrahim diteruskan dengan huruf sin apa itu sin artinya adalah baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasin itu adalah baginda setelah setelah kita membuka kunci dengan menyebut nama baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam diteruskan dengan huruf mim bismil mim mim itu apa artinya makrifat mengenalkan mengenalkan yang nabi Muhammad mengenalkan ajaran 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 Allah yang sifatnya seperti apa arrohmang arrohim kasih dan sayang seperti itu pak jauh bapak dengan kami ya kalau hanya sebatas motor bapak kendaraan saya menumpang saya sering melakukan seperti itu pak itu diajarkan di dalam kami pertanyaan saya itu pak ajaran kasih apa yang diterapkan di dalam kekristenan yang tidak diajarkan di dalam islam satu aja saya minta pak oke satu saya bisa menanggati pak silahkan iya jadi apa yang bapak menurut saya justru orang kristian lah yang bisa melakukan hal seperti itu tentang kasih yang artinya bagi orang kristian tidak ada namanya peperangan karena di dalam alkitab kami pun sudah jelas mengatakan bahwa barang siapa menempat pipi kananmu bila pipi kirimu artinya tidak ada pembalasan disitu nah itu juga kasih orang kristian kasih yang diterima contoh oleh Tuhan Yesus tidak ada namanya peperangan tidak ada namanya saling mendendam itu pak kristian yang saya tahu dan memang seperti itu pak baik bahkan saya lupa ayatnya dikatakan jangan sampai matahari terbenam engkau menyimpan rasa dendam saudaramu itu pak kami dapet orang kristian dimana ayatnya itu pak itu hanya dalam ayat itu pak hadis nabi Muhammad teman-teman dari muslim justru saya terkejut disana sini kalau ada mau berperangan justru menyerukan mengucapkan takbir atau apapun itu untuk melawat justru saya heran disitu itu kasih apa seperti itu baik 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 ini mau ditanggapi atau mau dewasikat ini silahkan mau ditanggapi silahkan bro bro Allahu Akbar itu dipergunakan dalam mengusir yang membawa Bible menjarah Nusantara merampas memperkaos memporak-poranda Nusantara mereka datang ke sini ke Republik ini ke Nusantara membawa Bible membangun gereja Allahu Akbar yang mengusir mereka gitu ya satu satu ya sekali pak maksud anda perang-perang santai 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 jangan kepanasan panas 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 berbicara mengenai soal fakta dan kebenaran mereka panas mereka kepanasan ganti yang bicara dong dengerin dulu orang sabar santai 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 oke kasih datang nih mudah fakta itu fakta sejarah anda diem dulu kalau anda gak mau diskusi saya ceronin kalau anda gak mau mendengarkan orang bicara gantian gantian jadilah pembicara yang baik jadi juga pendengar yang baik gitu dengarkan gantian bicara gantian orang-orang karena kalau masih berbicara saya turunkan satu dua tiga masih bicara turunkan masih bicara turunkan enak kan gantian dong dengerin orang ngomong anda ngomong kami simak loh tadi kami catat poinnya gitu loh anda mengatakan ajaran kasih tampar pipi kiri kasih pipi kanan silahkan saja ada gak keritan nih saya traktir baso tujuh hari berturut-turut gue tampar pipi kirinya terus dikasih lagi pipi kanan ada gak yang mau sekarang datang bernama saya saya traktir baso tujuh hari berturut-turut ada yang mau silahkan pak ketemu di mana pak enak nih udah lama gak tampar orang nih iya iya sekali aja kan tamparnya dua iya kiri tujuh hari berturut-turut apa tujuh hari gue traktir kok kiri sama sebelah kanan iya pak tampar pipi kiri bapak gak boleh marah ya bapak gak boleh marah ya itu biasa kok di TV itu latihan tampan melampar iya bapak gak marah ya pak jenny ya jadi ini agar gak bener pak gak boleh gitu harus membela diri pak satu ya kedua nih kedua pak jenny ada dua nih di luka 19 nomor 27 ini data loh pak akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku ada kata pembunuhan pak semua musuh dibunuh di depan mata pak data ya pak data ya luka 19 19 27 luka luka ada itu ayat ya bener ada itu ayat tinggal jelaskan aja pak jenny oke terus Matthew 10 34 nih Matthew 10 34 jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi aku datang bukan membawa damai melainkan pedang Yesus datang tidak mau damai pak bawa pedang dia tertulis tidak ditambah tidak dikurang saya gak usah pakai perjanjian lama di Hosea itu pak bagaimana itu mendatangi suatu tempat melawan jadi hancur pasrah kerja rodi gitu loh pak gak usah bunuhlah semua perempuan terutama bayi yang sedang disusui dibunuh pak itu gak usah saya pakai itu perjanjian baru aja ya gitu loh pak mau saya jelaskan pak ya jelaskan tapi pasrah ya pak ya jujur ya silahkan ya itu ayat itu gak ada saya bilang salah jadi di jaman perjanjian lama untuk Tuhan seperti itu kenapa seperti itu karena kalau di ayat yang 27 tadi ini di ayat yang ayat yang ayat ayat yang 26 kan begitu dikatakan jawabnya aku bergata kepadamu setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga pada yang juga apa yang ada padanya akan tetapi semua seteruku ini nah itu itu yang tidak tidak mempunyai pak artinya lawannya Tuhan lawannya Tuhan itu ya mereka akan dibinasakan dalam pengetahuan Allah Allah yang maha tahu Tuhan sang bergipta maha tahu bahkan sampai sebelum janin pun tahu ini janin ini bakal jahat Tuhan jadi semua musuh dihabisin ya pak tapi kenapa kalau musuh dihabisin kenapa di Bible anda kasihi musuhmu anda mengasihi tapi anda habisin gilip Tuhan begini dulu dengar dulu bagaimana bagaimana jangan ketawa dulu antara sang pencipta yang diciptakan itu bapak paham gak kalau kita nih pak saya 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 menghilangkan nyawa bapak itu saya membunuh bapak ya kan nah di zamanmu itu tidak ada satupun yang tinggal delapan dengan air disisakan itu Tuhan bukan konteknya Tuhan membunuh bukan itu yang dibahas Pak ini tadi lukas sama dengan lukas di lukas itu orang yang yang tidak selamat bakal binasa juga Pak John coba bapak baca ulangan 20 10 sampai 13 coba tidak berlaku tidak berlaku lagi pakai nung juga ulangan 20 10 13 coba sadis gak itu samuel 15 nomor 3 saya baca dulu ulangan bapak lama sih apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya maka haruslah engkau menawarkannya damai kepadanya apabila kota itu menanima perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu maka haruslah semua orang yang ada disitu melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba padamu ini pakai belanda dulu masuk ke sini istilah kerja rodi itu dari bible bukan dari kitab siapa siapa ya dari bal istilah kerja rodi 12 tetapi apabila kota itu tidak bau berdamai dengan engkau melainkan mengadakan perlawanan dengan engkau maka haruslah engkau mengepungnya dan setelah Tuhan alamu menyerahkannya ke dalam tanganmu maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki ini perintah Tuhan yang dipakai belanda masuk santara ya ya habis pak sirkos jadi begini itu makanya orang dialog bilang di dalam perjanjian lama itu Tuhan itu langsung turun tangan untuk bangsa untuk bangsa Israel makanya ada awan awan ada tiang awan tiang api itu Tuhan langsung turun jadi untuk bangsa bangsa jangan lupa untuk bangsa bangsa yang lagi sekarang bangsa yang tidak mengenal Tuhan Tuhan perintahkan seperti itu untuk semua dikatakan begini tidak baik mengambil roti yang disediakan bagi aduh kekanya memberikannya kepada anjing bangsa-bangsa lain itu bangsa-bangsa yang tidak tak itu disebut anjing itu tidak tak bukan itu salah konteks anda disana itu ada ibu di luar Bani Israel membawa anaknya yang sedang sakit minta tolong kepada Yesus Yesus tidak mau mengobati di luar Israel karena Yesus aku hanya diutus kepada domba yang bilang di Israel tapi itu ibu itu memaksa makanya dia mengeluarkan kata-kata ANJING gitu loh pak iya makanya pak lebih lagi lebih lagi jauh sebelum itu bangsa-bangsa yang di luar Israel itu pak pada hakikatnya itu pemberontak bangsa-bangsa di luar Israel makanya Tuhan beritakan seperti itu apakah konsep ajaran kasih anda ini yang tidak kita bahas tadi sepertinya bertentangan banget yang berpulis di babel anda itu aku tidak membawa damai melainkan pedang bawalah semua seteruku bunuh mereka di satu berapa ya disana itu tertulis yang mana dulu si bahas aku tidak membawa damai dulu aku tidak membawa damai melainkan pedang pedang itu bukan itu kan alegoris pedang itu bukan membawa damai ya bapak dia tidak membawa damai dalam pemahaman dalam bapak kok diketawain dijawab jangan diketawain pak penghujan yang kita maklum oh gitu ya 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 jadi dalam kontek pemahaman pak bapak contoh saja di dewa contoh saja di tiktok ini kita tidak kita tidak sepaham pada waktu Tuhan Yesus datang saja murid Tuhan Yesus itu tidak semuanya sependapat gitu nah itu maksudnya tidak membawa damai di hati ini siapa ini mesin atau bukan jangan keroyokan begitu pak joni sudah jawab jangan dianggur bicara pak 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 joni lagi ngomong jangan diganggu ya enggak apa saya itu dan yang baik jangan ketawa bu enggak boleh ketawa lagi ngomong ketawa aja pak selagi masih bisa ketawa enggak apa oh iya jadi begitu dalam pemahaman saya dengan saya dengan istri itu saja beda nah itu tidak membawa damai pak joni jangan anak istri dan anda itu berbeda sama pak sama pasti surga pasti masa surga kalau di diakini untuk masa surga itu enggak mau itu yang saya heran juga membawa jangan kamu menyangka pedang itu pemisah itu tidak tidak damai tidak damai artinya tidak damai itulah pedang tidak membuat kedamaian iya pak maksudnya di dalam kedatangan dia itu umatnya itu dalam memahami Tuhan dalam memahami misang mesias itu tidak sependapat pak joni pak joni pak joni pak joni pak joni gak capek melawan bayi bel pak ini saya baca lagi ya pak ya anda lawan lagi saya baca dulu jangan jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang iya pak damai itu damai itu kebalikannya apa pak damai itu bukan damai secara damai bumi damai bumi bukan itu damai tidak membawa damai di dalam pikiran dan hati bang handi permisi terima kasih baik belum belum sabar saudara saudara sabar kita kita rakyat indonesia mengenal kata rahmat itu dulu poinnya rahmat ini bahasa arab dari rahmatun yang artinya kasih sayang kasih sayang keramahan dan toleransi itu kata daripada rahmat jadi rahmat ini adalah untayan kata yang berasal dari al-quran yang disebut rahmatun kasih sayang al-quran menjelaskan seperti ini pak bismillahirrahmanirrahim kami tidak mengutus engkau nabi muhammad membawa islam melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam boleh tidak bapak tunjukkan data bahwa Yesus diutus itu sebagai kasih sayang terhadap alam semesta satu aja datanya pak ada gak di dalam kitab saudara kasih alam semesta iya ada gak Yesus diutus atau Paulus diutus atau Lukas diutus sebagai rahmat sebagai kasih sayang alam semesta keseluruh alam akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada satupun manusia yang datang kepada bapak kalau tidak melalui aku tidak ada yang bisa masuk ke surga tanpa melalui iya oke tapi kan nanti kalau kalau ini sama yang sejati pak kalau ini tidak ada kayaknya iya tapi kalau ini tidak dilaksanakan kan yang percaya di baptis yang tidak percaya di hukum kan gitu dalilnya pak nah sekarang yang dikatakan disini kami tidak mengutus engkau nabi muhammad melainkan untuk menjadi kasih sayang untuk seluruh alam semesta makanya di islam itu namanya islam islam itu artinya kasih sayang salam damai kasih sayang nah ada gak data jangan yang tampar kiri tampar kanan jangan yang itu data bahwa yesus itu datang untuk sebagai apa rahmat tadi kan bawa pedang yesus datang bawa pedang berarti bukan mendawa damai kalau islam rasulullah hamad salam rahmat sebagai ajaran kasih sayang boleh tunjukkan ke kita datanya pak begini pak pak bang juma yesus yesus itulah kasih karunia rahmatnya itulah rahmat yang besar itulah kasih karunia dia datang ke dunia mati di kayu salib untuk menghapus menebus semua dosa manusia itu nah ini parah ini parah pak ini parah pak kenapa kristen berdiri dia atas ajaran yang mengajarkan pembunuhan terhadap anak manusia dan yang dibunuh ini utusan Tuhan kalau manusia biasa yang dibunuh teroris misalnya itu tidak masalah ini yang dibunuh utusan Tuhan anak yang diutus sebagai anugerah kepada alam semesta kenapa kemudian dibunuh lalu kemudian dijadikan sebagai Tuhan mana dasar pijakannya kasih Tuhan itu adalah membunuh anaknya dimana datanya itu tertulis itulah hebatnya kristian disitu bang Jumah sulit untuk anda paham pembunuhan hebat harus diterangkan dengan roh kudus tidak bisa boleh bicara Pak Jumah boleh bicara Pak Jumah silahkan 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 Bapak baca Joanes 5 ayat 39 dan 40 baik Bapak mengerti saya rasa sangat paham Bapak itu rata-rata Islam disini mengerti Alkitab Pak jadi tidak perlu dibaca begitu Pak itu bagaimana pemahaman Bapak kamu menyelidiki kitab suci itu ya Pak iya betul kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu nah kenapa Bapak sendiri tidak mau datang kepada Yesus kenapa Pak saya datang kepada Yesus Bapak yang tidak datang kepada Yesus bukannya Bapak datang kepada Paulus Pak Bapak paham siapa Paulus paham dia adalah dia adalah anti Kristus yang mengajarkan menuhankan utusan Tuhan tidak dia bersaksi menulis kesaksiannya menulis 13 kitab salah satu yang rasul yang menulis kesaksian bersaksi dia Pak dia tulis sekarang isi kitabnya itu berasal dari mana wahyu firman atau karangan sendiri rasul Paulus adalah ahli kitab dia sudah tahu semua isi ninti isi barang kitab perjanjian lama khususnya masalahnya dia tidak memahami demikian Pak masalahnya siapa yang tidak memahami Paulus Paulus itu adalah ahli kitab bagaimana dengan pernyataan Yesus bagaimana dengan pernyataan Yesus agar waspada kepada ahli kitab Bapak sudah tahu Yesus justru bertentangan dengan para ahli kitab ahli kitab tersebut menaksikan sendiri berarti bertentangan dengan Paulus bukan menyimpang orang itu iya makanya mari kita buktikan penyimpangan Paulus dimana di dalam kitabnya orang Yahudi dan dimana dalam pengajaran Yesus bahwa hukum Taurat itu adalah sampah hukum Taurat itu adalah sengat maut hukum Taurat itu adalah kutuk itu tertulis dimana Pak kok Paulus bisa mengatakan itu Yesus itulah hukum Taurat itu sendiri waduh ini artinya Bapak tidak datang kepada Yesus hukum Taurat itu adalah ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam ini namanya jaga sembung bawa goblok gak nyambung goblok kan gitu Pak jangan dimikian Pak iya iya gak nyambung Anda mengatakan Yesus saya punya rujukan saya punya rujukan johanus 5 39 40 Bapak sudah paham tadi sudah ngerti sudah paham kita tidak ulangi lagi itu justru disini poinnya adalah namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu Yesus memberikan hidup kekal dengan cara apa Pak mengimani dia sebagai Tuhan atau mengimani dia sebagai utusan Tuhan coba to the point siapa utusan Tuhan saya tanya Yesus memberikan Yesus memberikan hidup kekal dengan cara diimani sebagai utusan Tuhan atau diimani sebagai Tuhan coba jawab baik tunggu dulu Pak dua-duanya dua-duanya Pak saya harus mengikuti alur berpikir Bapak alur berpikir Bapak adalah peradaban tahun 610 jadi tidak seperti itu ini Yesus alurnya Pak Yesus ini memberikan hidup kekal kepada pengikutnya Bani Israel dengan cara mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengenal dirinya sebagai Tuhan itu sendiri dia utusan Tuhan dia juga Tuhan dia juga Tuhan dimana dalilnya dimana dalilnya hidup kekal dimana dalilnya pengakuan Yesus hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai satu-satunya Tuhan itu dimana tertulis ini bukan bukan hidup kekal ini Yesus dulu Yesus itu adalah anak manusia dia adalah utusan Bapak pahamin gak itu dulu Bapak 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 mengambil Bapak Anda membawa Yohanes 53940 endingnya disana kan jelas kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu orang-orang Yahudi kalau ingin memperoleh hidup harus datang kepada Yesus dengan menggunakan kaida bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan atau Yesus itu adalah Tuhan coba baik baik Bapak sendiri membaca kitab Kristen yang Bapak tidak paham ya Pak tapi saya yang tidak paham atau Anda yang tidak paham kitab kami bagaimana Bapak bisa paham Pak bahasa Indonesia bahasa Indonesia bahkan bahasa Yunanian saya bisa Pak justru bahas kalau saya lebih leterlek lagi ini Pak maafin ya Pak maafin ya Pak Juma ya leterlek lagi silahkan tidak ada hubungannya Al-Quran Islam dengan Al-Quran ini kita tidak sedang membahas Al-Quran ini kita tidak sedang membahas Al-Quran Bapak yang saya paham adalah Kristen itu bukan pengikut Yesus kami lebih dekat kepada Yesus kami lebih dekat kepada Yesus daripada Kristen kepada Yesus camkan itu sekarang mari kita buktikan mari kita buktikan mari kita buktikan Yesus ketika datang kepada Bani Israel mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengajarkan dirinya sebagai Tuhan jujur silahkan mengajarkan sebagai utusan yang mana yang benar yang mana yang benar yang mana yang benar mengajarkan dirinya sebagai utusan sebagai utusan sebagai Tuhan terlebih lagi dimana itu dimana Yesus mengajarkan itu dimana Yesus mengajarkan kalau dirinya adalah Tuhan itu sendiri dimana Bapak kalau baca saya paham kalau Bapak sudah baca semuanya tapi Bapak tidak mengerti tidak paham apa yang tersirat Bapak hanya membaca apa yang tersirat ini 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 cara penjual obat kalau produknya sudah gagal cara jual penjual obat itu mencari alasan Pak pertanyaan saya sederhana loh membuka tabir ajaran Yesus yang sesungguhnya tadi ingat saya katakan kami Islam lebih dekat kepada Yesus daripada Kristen kepada Yesus alasannya alasannya mau tahu alasannya mau tahu hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus kami mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan tok bukan sebagai Tuhan karena Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus adalah Tuhan yang hidup sendiri-sendiri hidup seorang diri tidak ada Tuhan lain di sampingnya hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya bukan dua-duanya sedangkan Kristen mengimani Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri itu ilmu dari mana didapatkan baik saya ingin tanya Bapak sekarang Bapak percaya dengan Tuhan gimana tercaya itu Pak percaya itu sendiri Pak maksudnya Bapak pernah berbicara maksudnya Bapak lari ke sana eh kan tahu itu Pak Bapak percaya dengan Tuhan gitu kan Pak atau yang mana yang masuk Bapak Pak eksistensi Tuhan sendiri Anda tidak paham eksistensi Tuhan Bapak tidak paham di mana eksistensi Tuhan dimana buka juga di Alkitab eksistensi Tuhan itu yang ada maksud itu apanya Tauhid ketauhid ketauhidan Tuhan ya dimana ketauhidan Tuhan ya kulhuallahu ahad bahasa Indonesia ada bahasa nggak ngerti Pak bahasa Indonesia ada bahasa Indonesia katakanlah wahai manusia wahai seluruh manusia wahai baginda Rasul Muhammad SAW bahwa Tuhan itu hanya satu oke saya jawab ya dimana menurut Yesus Tuhan itu berapa Tunggu-tunggu Pak Tunggu Pak Tunggu Pak Tunggu Pak Tunggu Pak Tunggu Pak di Islam diajarkan kemudian Tuhan itu satu Yesus Tuhan itu ada berapa menurut Yesus Pak Tuhan menurut Islam itu siapa itu dulu eh tunggu-tunggu-tunggu kita 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 kerucut Tunggu Pak 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 Tunggu Yesus mengajarkan Tuhan itu satu Islam mengajarkan Tuhan itu satu menurut Bapak apakah salah ketika konsep Tauhid ini kami imani sementara Yesus pun mengajarkan konsep Tauhid yang sama Anda percaya dengan Tauhid yang satu ya Yesus Yesus juga beri kul huwallahu ahad itu jelas Pak kul siapa yang bicara orang Allah Allah tidak pernah berbicara dalam kitab Anda maafin Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan wahyu kepada bagian tersebut Muhammad sallallahu alaihi wa sallam melalui malaikat Jibril yang adalah roh kudus udah saya jawab iya oke silahkan iya dialoknya dialognya Allah dengan Jibril ada tertulis kah ya ini dia Pak ini dia ini maksudnya gimana kita andai kita andai juga artisteri artisteri al-kronologis maksudnya tidak ada kronologis ada ceritanya kurang Pak oh gak ada cerita ada ceritanya Pak Anda percaya dengan 24 Nabi tapi tidak tertulis kronologis 24 Nabi di kitab Anda Pak tidak melakukan cipta alam semesta tidak ada Pak oke 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 gak apa-apa jadi gini Pak Anda mencoba untuk lari dari dari pernyataan kita yang sangat-sangat sederhana di dalam Islam Tuhan itu satu di dalam ajaran Yesus Tuhan itu satu di dalam ajaran Kristen Tuhan itu tiga pribadi betul? betul di dalam Islam Tuhan itu satu di dalam Kristen pun Tuhan itu satu itu sudah benar dimana siapa Tuhan satu itu siapa Tuhan satu itu karena Tuhan Bapak siapa Bapak gak mengerti Pak kenapa lari ke saya kenapa lari ke saya oke Anda mengatakan Tuhan Anda berapa saya tanya Tuhan Anda berapa siapa namanya sama kita satu siapa namanya siapa namanya namanya Elohim El Sadai Adonai Yehoi banyak namanya Anda tidak paham Elohoi pakai bahasa Ibrani Anda jangan lari ke perjanjian lama Anda tidak paham perhadapan Anda mau 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 tes Ibrani dengan saya Pak tidak perlu Anda tidak ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya dengan Ibrani jangan kan dengan jangan kan Ibrani Pak Yesus saya katakan kami lebih dekat ke Yesus daripada Kristen ke Yesus Yesus itu adalah Nabi yang datang ke Timur Tengah Kristen itu adalah agama yang datang dari Barat tidak nyambung tidak nyambung tidak nyambung Anda dengan Yesus boleh saya jawab bagaimana makanya saya tanya Tuhan kami satu Tuhan Yesus satu Tuhan Yesus satu Tuhan Bapak ada tiga kan Anda yang menuduh baca di Al-Quran Baca di Al-Quran Al-Quran menduduh ya sudah ya sudah kalau Tuhan Anda satu kalau kalau Tuhan Anda satu Yesus bukan Al-Quran bukan Al-Quran saja yang menuduh saya alam semesta akal sehat yang menuduh Tuhan yang Kristen itu tiga oke sekarang saya kasih data kepada Bapak sekarang saya kasih data Bung sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dari dirinya sendiri demikian juga diberikan jadi Yesus itu diberikan dalam bahasa Yunani di Domi di Domi itu memberikan oke enggak ada Pak jangan Anda garang bebas sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri demikian juga diberikannya Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri masing-masing betul ya masing-masing memiliki hidup masing-masing memiliki hidup betul atau tidak betul oke ada berapa yang hidup di sana ada berapa yang hidup di sana saya tanya saya tanya dulu saya tanya dulu ada berapa yang hidup di sana jangan Anda tanya saya karena saya paham bahasa Yunaniya saya tanya dulu ada berapa yang hidup di sana Anda paham enggak yang Bapak sampaikan itu dulu saya paham saya paham Bapak hidup Bapak hidup sendiri lalu kemudian Bapak yang hidup sendiri ini memberikan kehidupan kepada anaknya yaitu Yesus dan Yesus hidup sendiri ada berapa yang hidup di sana oke dua yes betul sekarang saya jalan oke silahkan silahkan ada dua menurut 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 dua menurut dua iya silahkan kenapa kenapa Allah mengatakan statement tersebut kenapa ada maksudnya karena memang karena memang anaknya Yesus banyak kehidupan sendiri kenapa karena memang dua pribadi berbeda satu pencipta satu ciptaan jangan karena memang jangan kenapa Yesus ciptaan memang cipta ini diberikannya anakmu ini ini diberikan diberikan Yesus diberikan hidup kalau Yesus tidak diberikan hidup dengar kan kalau Yesus tidak diberikan hidup apakah Yesus bisa hidup Yesus yang memberikan hidup itu sendiri kebalik ini dalam bahasa Yunani di domi Yohanes 5 nomor 26 Yohanes 5 Yohanes 5 26 sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri Yesus diberikan hidup dalam dirinya sendiri Yesus diberikan hidup hidup itu bahasa Yunani Zoe Yesus menerima Zoe daripada Bapak jangan melebar Bapak sudah baca Yohanes 5 ayat 26 Bapak sudah baca itu saja jangan lari kemana-mana Pak kenapa itu oke silahkan karena kalau Yesus kenapa keluar karena Yesus kalau tidak diberi hidup dia tidak hidup menurut Anda ini menurut hidup itu sendiri enggak mau bukti mau bukti ya ya Yohanes eh sorry Roma 14 nomor 9 sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia mencari Tuhan siapa yang siapa yang siapa yang menghidupkan Yesus jawab saya Bapak tidak pahamkan Roma 14 saya tanya siapa yang menghidup saya tanya saudaraku siapa yang menghidupkan Yesus Bapak tidak pahamkan Pak saya tidak paham atau Bapak yang kelembangkan Bapak Bapak terkenalkan nama saya Bang Suma saya Bang Suma Pak saya yang dikenal dari Sukifli emang bas saya tanya kepada Bapak Yesus Bapak dari Mangkasara iya coca coca saya tanya kepada Bapak oke 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 nah disini jelas sekali diterangkan Yesus itu dibangkitkan dari kematian agar dia bisa menjadi Tuhan dalil dalam kitab saudara gak bisa kita pungkiri anda sadar itu kalau anda berpuasa Pak berpuasa tolong ulangi kata-kata itu Pak yang anda sebutkan baru saja pasti anda paham sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan siapa yang menghidupkan Yesus kembali ke habitatnya habitat apa Pak kembali ke habitat habitat apa Pak kembali ke Tuhan keilahiannya sendiri itu artinya dimana keilahiannya Yesus dengarkan Pak Yesus itu tidak akan pernah bisa memiliki kehidupan keilahian kenapa karena hidupnya pun adalah hidup pemberian Tuhan memberikan hidup kepada Yesus oke sekarang begini Pak tolong Bapak benarkan perkataan Bapak tadi merujuk dari ayat-ayat kitab Anda itu saja Pak jangan dari kitab saya yang anda tidak paham itu saja Pak iya Pak kenapa kenapa dengan kitab saudara kitab Anda itu kan meluruskan kitab sebelumnya kan gitu kan saya tanya saya tanya dulu Pak saya tanya dulu Pak saya tanya dulu Pak saya tanya Yesus diberikan kehidupan Anda iyakan atau tidak siapa yang beri kehidupan orang dia sendiri kehidupan itu sendiri Pak kisah para rasul 2 32 ini untuk kedua kalinya Yesus diberi kehidupan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi Anda sadar kalau Yesus itu dibangkitkan dibangkitkan artinya dihidupkan kembali dari kematian setuju saya itulah hikmat dunia siapakah anda harus menafsirkan apa yang yang ilah dihidupan siapakah anda manusia biasanya saudaraku saudaraku kita tidak usah mentafsirkan ini aja kita Yesus Yesus inilah yang Yesus inilah yang dibangkitkan maksudnya apa itu Pak kalau Yesus dibangkitkan bisa dibangkitkan bahasa Indonesia Anda tidak paham Pak yang kersia di dalam itu Pak Bapak mau mencari kebenaran Tuhan Pak saya kasih contoh Anda ini di internal Kristen saya kasih tahu Anda di internal Kristen Anda tahu ada ada awareness ada ternyata Anda tahu kan orang itu berdiskusi berdebat mencari kebenaran Allah percanaan saya sama semua manusia siapakah kamu mencari kebenaran Allah Allah punya rahasia Allah siapakah kamu itu aja begini apakah saya tidak mau terlibat di situ enggak gini mencari kebenaran Allah mencari kebenaran Allah Allah kan rahasia sendiri kitab saudara yang menerangkan kitab kitab Bapak yang menjelaskan di dalam kisah para rastu 2 3 2 Yesus itu anastemi anastemi itu dibangkitkan apakah Yesus ini dibangkitkan dari pingsan dibangkitkan dari tidur atau dibangkitkan dari kematian itu poin yang saudara saya harus jawab dengan jujur kalau dia dibangkitkan berarti dia makhluk kalau dia makhluk berarti betul apa yang dikatakan oleh umat Islam Yesus itu hanya Nabi dan Rasul utusan Allah kepada Bani Israel maka saya katakan Islam lebih dekat kepada Yesus daripada Kristen Bapak Tari bangkitkan Bapak Tari kan dibangkitkan itu saja Yesus disitu dikatakan anastemi anastemi itu dibangkitkan siapa yang membangkitkan Yesus oke siapa yang membangkitkan Yesus itu pertanyaannya yang harus dijawab Yesus sendiri membangkitkan siapa itu yang mati Lazarus Pak Johnny siapa lupa saya Lazarus siapa itu yang membangkitkan sudah 4 hari mati Pak jangan berpikirnya Pak oke oke siapa itu oke baik yang paling penting buat Pak Jumat Pak Jumat Bapak itu saya tahu hebat luar biasa saya angkat inform satu saya ada pertanyaan saya sama Pak bahas suci Allah iya gimana kalau Yesus atau Isa masih yang dipercaya di dalam Al-Quran diangkat dan akan datang lagi di akhir zaman sudah berapa usianya itu sekarang apakah dia yang Anda tunggu itu manusia atau tidak sudah ribuan tahun Pak hidup apakah dia manusia atau nabi atau guru jelas biarlah Tuhan itu sendiri tahu tak jauh-jauh kenapa bisa kenapa bisa dia Tuhan Pak kenapa bisa dia Tuhan dia dari sejak 2000 tahun yang lewat ke surga Anda percaya dia akan datang lagi ke bumi iya begitu apa masalah usianya sekarang usianya sekarang berapa banyak itu berapa tahun berapa tahun berapa tahun oke baik 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 sampai ribuan tahun oke oke baik baik dan dia juga mengatakan Pak Jesus yang dia berbuat dalam Alkitab akan kedatangannya dan semua manusia semua manusia akan melihat kedatangannya siapakah dia ini yang dipanjangkan umurnya ini sampai di sini Pak siapakah di panjangkan saya tidak mau menaksirkan apa yang saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu baik Yesus Pak jangan menaksirkan perkataan perkataan saya tidak baik baik boleh saya terangkan boleh saya terangkan oke baik pada saat Bapak buka Bible pada saat Yesus diuji oleh Iblis Pak di dalam Matius 4 nomor 6 apa yang diterangkan ya ya apa yang diterangkan di sana kemudian oleh Iblis ketika Yesus dicobai disana Iblis mengatakan gimana Iblis tahu di Matius 4 itu Matius 4 itu ya 3 sampai 10 itu Yesus tahu dia tahu sebagai apa dia tahu sebagai apa disitulah narasi Bapak gunakan saya tanya saudara saya tanya Yesus Iblis tahu dia tahu dia tahu siapa akan mempokong kakimu oke begitu oke dan Iblis menjual dasar mau menjual dasar dunia ini modikasi gantian gantian bang jemang menjelaskan umur Tuhan Pak sebentar Pak ya umur Tuhan matius 4 nomor 6 disitu saudara disitu Iblis berkata jika engkau anak Theos betul jadi Yesus disana diketahui oleh Iblis sebagai anak anak ini apa hamba hamba Tuhan anak Tuhan jika engkau adalah anak Theos jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau oke malekat mereka akan datang Tuhan akan mengirim malekatnya dan malekat itu akan menatang engkau di tangannya agar supaya kakimu tidak terantuk kepada batu baca masmur 91 malaput takat tidak akan menimpa kamu dan tula tidak akan mendekati temahmu sebab malekat malekat akan diperintahkannya kepada untuk menjauh engkau di segala jalanmu mereka akan menatang engkau di tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperhatkan kepadanya keselamatan daripadaku artinya Yesus itu betul adalah hamba Tuhan yang dibangkitkan dari kematian selesai kita ya benar pak ya oke saya mau buat pertanyaannya saya mau banyak kenapa iblis mencoba Yesus karena Yesus bukan Tuhan berarti kamu anda kamu juga kasar buat saya anda berteman sama iblis kenapa bisa saya mencoba Yesus kok anda salah 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 dengarkan saya Yaakobus 1 nomor 13 apabila seorang dicobai jangan ia berkata percobaan ini datang dari Allah sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun jadi Yesus disitu dicobai atau tidak case Jakobus case Jakobus dengarkan lupa dengarkan 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 saudaraku dengarkan saudaraku Yesus oke sebelum anda jawab Yaakobus saya tanya dulu Yesus dibatih sempat dicobai iblis atau tidak iya benar oke dicobai Yaakobus disitu Allah bisa dicobai iblis tidak bukan itu kenapa kenapa iblis saya tanya dulu Yaakobus mengatakan Tuhan tidak bisa dicobai oleh iblis sekarang dimatih sempat apakah Yesus dicobai oleh iblis sekarang Jakobus nya jurusan jawab saya tanya dulu dimatih sempat Yesus nanti tapi Bapak buka Jakobus barusan jawab itu silakan silakan Jakobus itu ditujukan kepada umat manusia bila ada suatu apa suatu penderitaan itu berlaku itu banyak orang banjir wani percobaan dari Tuhan intinya Allah tidak bisa dicobai oleh iblis betul atau tidak betul yang mana yang ada orang kudus ini Pak cuma atau sujudi disini ada dua otin satu otin satu otin berfungsi otaknya satu gagal ginjal itu posisinya itu pertanyaan Pak Jumat ini ngomong panjang gak tahu ngomong apa ini iblis tidak boleh mencobai Allah betul tidak bisa Yesus dimatih sempat dicobai Allah atau tidak dicobai iblis atau tidak iblis karena iblis belum tahu siapa dia tapi dia hanya ambil adat yang tunis mereka mereka harus begini dan menolong ini kita kita tidak ada bahasa Al-Quran lupa Kenapa lu nggak ingat teman-teman kita nggak bisa jadi jelas ya jadi jelas ya jadi jelas Pak Matius empat dan Yaakobus tadi menjelaskan Yesus itu bukan Tuhan betul betul justru sampai ke abad pertamanya sampai sama Joni biar berbelah-belah kasih yang dekat matahari tenggelam ya gimana ayat fuman cu itu menini sudah cukup hanya satu ayat saya berikan sama bapak tadi johannes 5 ayat 39 40 cukup bapak jadi saya yang enggak melihat sudah nggak salah Pak saya yang tidak mengenal saya yang tidak tahu Bible maksudnya gitu ya betul kurang memahami aku kurang memahami Bapak memahami yang tersirat bukan yang tersirat kenapa Yesus datang kenapa Israel masih datang itu pernah anda nggak bisa jelasin kali Oke saya jelasin kalau itu kenapa kenapa bukan nabi-nabi yang lain kenapa harus Yesus karena satu-satunya utusan Tuhan yang diperlakukan terlalu naif hanya Yesus satu-satunya utusan Tuhan yang disembah disamping Tuhannya hanyalah Yesus maka dia datang kembali untuk meluruskan ajarannya yang disesatkan oleh ahli kitab mau bukti mau bukti Pak Oke di dalam kitab saudara diterangkan di Yohannes 12 disitu sangat jelas dikatakan bahwasanya Yesus akan datang dia katakan gini barang siapa yang menolak aku dia sudah ada hakimnya yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka perkataan itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman Bapak paham data itu ya menurut Bapak apa artinya artinya bahwa Yesus ketika datang kepada Bani Israel Ba Yesus menerima firman dari Tuhannya cakupan dari firman yang diterima Yesus dari Tuhannya adalah mengajarkan kepada Bani Israel untuk mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan disitu dikatakan barang siapa yang menolak aku dia sudah ada hakimnya yaitu firman yang aku katakan kepada mereka firman itulah kelak yang menjadi hakim di akhir zaman saya minta saya minta kepada oke sabar 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 dengarkan 10 detik 10 detik saya minta kepada Bapak firman yang Yesus sampaikan ketika datang kepada Bani Israel agar manusia di luar Yahudi menyembah dirinya mempertuhankan dirinya itu tertulis dimana silakan jadi dua pertanyaan jadi dua pertanyaan satu aja pak satu aja pak satu pertanyaan firman yang ku sampaikan itulah menjadi hakim atas kamu dunia ini firman yang dikatakan iya iya maka oke makanya dia maka saya salah 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 anda salah anda anda kan memelintir kok anda memelintir katakan kenapa anda iya oke makanya saya tanya dimana firman yang Yesus katakan agar manusia di luar Yahudi menyembah dirinya iya mbak tunjukkan ke saya pak kena Yesus datang ke atas bumi untuk apa atau Israel masih datang ke atas bumi untuk apa jangan kemana-mana dulu jangan kemana anda kan bertanya kenapa Yesus yang datang kedua kalinya kan jawaban saya Yohanes 12.48 barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku dia sudah ada hakimnya yaitu firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman sekarang anda adalah manusia Kristen yang mempertuhankan dan menyembah Yesus pertanyaan saya kalau Yesus itu datang bukan untuk menghakimi anda tunjukkan kepada saya data melihat perkataan yesus untuk menyembah dirinya itu tertulis dimana tadi, bapak sudah jawab tadi apa tadi ayatnya tadi, bapak baca tadi apa enggak nyambung ini saudaraku saudaraku dan ikut asal kamu nanti nanti dimarahi bang Adi firman ku yang menjadi hakimnya firman ku yang menjadi hakim ini betul firmanku yang menjadi hakimnya maka saya minta mana firmannya Yesus mana firmannya Yesus agar dirinya disembah iya iya oke saudaraku oke selaman kita selaman kita mana firman mana firman Yesus yang akan menjadi hakim yang menyeajarkan bahwa sembalah aku itu tulis dimana dia sudah memotak di bapakmu memalah firmanku yang menghakimi iya makanya firman Yesus bapak firman Yesus yang menjadi hakim nanti yaitu sembalah aku itu tertulis dimana tadi bapak baca tadi apa tadi di ayat berapa tadi pak yang ayat 12 tadi firmanku yang menjadi hakimnya tadi yohanes 12 yohanes 12 48 dengarkan saya oke 30 detik barang siapa oke 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 barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku dia yang menolak aku itu sudah ada hakimnya yaitu firman yang telah yang telah yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman berarti sudah ada perkataan Yesus yang sudah disampaikan kepada Bani Israel tolong tunjukkan perkataan itu yang mana Yesus meminta disembah seperti yang Anda lakukan hari ini tunjukkan ke saya ada mantap mantap menurut bapak harus ada jelas tertulis akulah ini 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 bapak bapak ini dia kata bapak menuntut tertuliskan gitu pak saudaraku dengarkan 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 saya dengarkan saya di dalam dengarkan 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 di dalam pernyataan Yesus ini dia telah mengatakan Laleo apa kata Laleo itu sesuatu yang sudah ia ucapkan pada saat dia belum terangkat ke langit dia sudah mengucapkan itu sembanglah aku mana dalil itu pak waduh bapak baca cuma di 5.2.4 juga bahwa Yesus berdua akan kedatangan tidak cukup cukup jawabannya pak dia datang sebagai hakim bapak Yesus nanti kan oke bapak bapak akan bertanya ke saya pak bapak akan bertanya ke saya pak iya kan bapak bertanya kepada bang suma kenapa kenapa Yesus datang untuk yang kedua kalinya saya jawab Yesus datang untuk menghakimi Kristen apa dasar pijakannya karena Kristen menuhankan dirinya atas siapa atas perintah siapa Kristen menuhankan Yesus tidak ada itulah dia datang nanti untuk hakimi Kristen karena Kristen mempermalukan dia dihadapan Tuhannya itu loh pak kalian mempermalukan Yesus Yesus itu hanya utusan Tuhan nah sekarang tunggu pak sekarang kalau Kristen itu lolos di penghakimannya Yesus berarti Yesus memang pernah mengajarkan untuk dirinya disembah tapi faktanya tidak pernah bahkan di dalam Matthew 7 21 22 23 bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan melainkan dia yang telah melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga mana kehendak Bapak agar manusia menyembah Yesus mana tunjukkan dalilnya tidak ada kan maka karena itu lah kenyakla daripada aku kalian Kristen semua adalah pembuat kejahatan silahkan sudah jadi ini kita akhiri aja pembicaraan ini sudah pas itu saya hanya statement saja oh boleh ya ini statement saja Bapak mulai tadi yang kedua dari johanes 48 Yesus itu lah hasilnya sendiri 48 48 48 bahwa Isa atau Yesus akan datang untuk menghukumi menghakimi Kristen luar jasa Bapak janganlah menghakimi sesamamu luar jasa Bapak oke kita akhiri ini anda sekalipun keras tapi kita sama-sama dari mangkas serak oke salam diberkati Tuhan lah terakhir dari saya aduh jaringan kini bagus 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 kamu oke 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 semuanya izin dua kawan-kawan bapak satu pertanyaan saya dulu besok terakhir ya closing sebelum saya silahkan kalau jadi kalau Yesus itu hakim sayangnya yang dihakimi itu adalah teman-teman Kristen berdasarkan data yang saya sajikan tadi kalau dikatakan dia hakim lantas dibanggakan tunggu dulu wahyu 20 nomor 4 lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang orang-orang itu adalah jama' yang duduk di atasnya kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi jadi banyak orang yang akan menghakimi diantaranya adalah Yesus oleh karena itulah kemudian saudara ketika Yesus itu datang kelah dia datang bukan untuk memberikan oleh-oleh yang baik kepada Kristen tetapi oleh-oleh neraka ya Matius 7 ya jelas sekali 1, 2, 2, 2, 3 enyahlah engkau daripada aku engkau semua pembuat kejahatan kemana perginya pembuat kejahatan baca Matius 13 nomor 50 pembuat kejahatan itu akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala nah saya hanya ingin terakhir kali ini untuk sesi kali ini menjelaskan kepada saudara Al-Quran menjelaskan seperti ini orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan pencipta dan bumi dan orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang beruntung lalu Al-Quran menjelaskan sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan mereka tidak akan beriman saudaraku saya sudah memberikan data di dalam kitab saudara pengakuan Yesus tentang dirinya dan seterusnya tapi pasti anda menolak itu karena Al-Quran memang sudah mengatakan orang kafir itu diberi peringatan ataupun tidak tetap saja mereka tidak akan beriman Allah telah memunci hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka telah ditutup dan mereka mendapatkan azab yang berat terakhir di antara mereka orang-orang kafir ini ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah dan hari kebangkitan padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman mereka hanya ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman padahal mereka sesungguhnya bukan menipu Allah bukan menipu bang sumah tetapi mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari saya kira ini bahan renungan bukan kalah menang tapi bahan renungan kita renungkan edukasi yang kita berikan sore hari ini apakah kemudian yang saya uraikan melalui Bible pernyataan Yesus itu sudah betul atau yang benar adalah saudara kita Kristen yang mencoba lari dari pernyataan pernyataan Yesus yang mengatakan di dalam Bible dia tentang dirinya saya kira begitu dari saya terima kasih atas kesempatan singkat ini saya mau otw barang siapa yang ingin berjumpa dengan saya silahkan kita menuju ke gunung bersama-sama subhanallah wabihamdi asyadu allah ilaha ilaha astagfirullah salam tawhid salam satu Tuhan jaya lah islamku jaya lah itulisaku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat sore apa kata kuncinya pak silahkan kata kuncinya hanya satu tidak dua dan tidak panjang yang bapak mencobaikan Pak Jumah sampai yang tak juga Pak Jumah Pak Jumah Pak Jumah Pak Jumah gimana Pak Jumah Pak Jumah kata kuncinya dulu ada kata kuncinya dulu ada kata kuncinya dulu ada kata kuncinya ada kata kuncinya siapa yang bicara siapa yang bicara itu pak narasinya tidak ada siapa yang bicara itu pak itu ada cukup yang mana kata kuncinya kata kuncinya tadi apa yang bapak sampaikan siapa yang bicara siapa yang bernarasi disitu tidak jelas Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dimana narasinya melalui perantara melalui perantaraan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah dialognya dialognya tidak ada maaf dialognya Jibril dengan Allah tidak ada maksudnya apakah ada dialog antara Paulus dengan Yesus saya tak tanya dulu apakah ada dialog antara Yesus dengan Paulus ada dimana 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 Paulus Bapak 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 oke 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 baik tolong jelaskan dimana Yesus memberikan pernyataan tentang wahyu tentang Roma 1 silahkan tentang apa dia dia selalu melakukan menganeh aku itu sudah ada dialog berapa kali bertemu berapa kali bertemu cukup satu kali itu aja sudah cukup tapi tulisannya apakah hari itu juga Paulus menuliskan semua 14 kitab itu ya enggak lah itu butuh proses oke oke nah dimana Yesus mengajarkan Galatia Filipus Ephesus Roma Gibrani gimana Yesus mengajarkan Jumlah Paulus bedanya Bapak Anda bertanya tentang Quran dialog ketika saya tanya mana dialog Yesus dengan Paulus ternyata enggak ada itu pun di dalam kisah para rasul itu hanya karangan lukas itu hanya karangan lukas ingat ini pesan saya dari saya sebelum saya turun Yesus dalam Yohannes 14 sabar 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 Pak Yesus sebelum terangkat ke langin apa yang dia katakan adalah benar jika aku pergi sebab jika aku tidak pergi maka penolong itu tidak akan datang aku akan minta kepada Bapak agar ia datang dalam nama dalam nama ku betul dalam Yohannes 16 iya memang betul semua nabi except semua nabi itu ada urutan-urutannya Pak mereka saling kenal satu sama lain Pak itu nabi tidak kenal mana tidak ada kenal satu nabi dengan nama ini dari mana kita salah ada salah ada salah 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 oke 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 ya dari tadi pengen pergi pergi aja ya udah percuma diskusi dengan Pak Pemerintah Semua kita kisah para rasul 9 itu itu cerita Lukas asistennya Paulus Yesus mengatakan dia akan pergi sebab kalau dia tidak pergi penolong lain itu tidak datang maka dia harus pergi setelah ya setelah Yesus pergi yang datang adalah roh kudus bukan Yesus yang datang kepada Paulus siapa Yesus mohon enggak tuh Oh ya hahaha yang datang setelah Yesus siapa Anda menang aja yang datang setelah Yesus siapa Yesus yang datang kepada semua orang percaya itu roh kudus pertanyaannya Pak Joni Yesus yang datang setelah Yesus siapa roh kudus yang datang kepada Paulus di Namsik siapa itu suara tahun itu hehehe udah 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 lanjut-lanjut Bang Handi teman-teman sekalian Bang Erick Bunda Rahma Dewa Benasir Bang Joni dan juga diberikan salam NKRI Merdeka ya Pak Joni sebentar ya Pak Joni sebentar ya Pemanjo dimana gini kah Oh saya ini di Jendepoto katanya jangan pikir dulu mungkin beliau mau diskusi sama abang silahkan bersiapan di mobil aja dia abang cuma mau itu Bunda korna minta permintaan saya jambak aja ya Bunda itu dia bercahiping di bawah Bunda korna saya jambak ya ya ntar Pak Joni ya apakah Paulus sama Yesus pernah ketemu Pak tidak tidak baik apakah Yesus tahu ajaran Paulus tahu oke dari mana dia tahu Pak ya dia maha tahu apakah Yesus maha tahu itu iya kenapa dia nggak tahu hari kiamat Pak nah itu jawaban jawaban-jawaban yang udah ulang-ulang itu Bunda korla Bunda korla Bunda-bunda kita semua jangan pergi dulu katanya terus jangan pamit dulu dua kali dia taipin tuh iya nggak apa-apa tak naikin aja kalau udah baik baru ngomong gitu ya ini lagi diberitahu aja bagaimana masih ada di sini perjalanan nggak apa-apa kalau Pak Joni kalau Yesus maha tahu Pak Joni kenapa dia nggak tahu diberitahu ya hari kiamat kan memang tidak perlu diberitahu ya udah naikin aja kalau naik-naik baru ngomong ngobrol-ngobrol aja Bunda Bang cuma yang ngomong dong naik bentar katanya buruk Bunda iyalah Bunda 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 naik dong itu Bunda naik ini perintah daripada komandan komandan ini nih komandan komal silahkan naik dulu ya gitu ya bener udah naik tuh Assalamualaikum Bunda kayaknya belum ya belum Bunda dibawa aja cuma ngomong aja katanya nah Alhamdulillah Alhamdulillah Waalaikumsalam Warahmatullah Wa Barakatuh Nah ini kayaknya banyak pengetahuannya dia jadi Bunda lebih baik dibawa aja tertarik untuk dia bicara penjelasannya lebih lebih padat dan mudah disimak iya tapi mau pingin ngobrol lah Bunda mengobrol apa kita kan penggemaran seru mah kita ikut berdendang juga ya kalau Bunda korna ada nanti punya nyanyikan no comment nanti lo hahaha no comment nggak lah soalnya Bunda sehat tidur jadi kayak tadi soalnya sempet main lihat-lihat lihat-lihat yang live tiba-tiba tadi apa di akun yang ini apa di akun satu lagi yang katanya nggak tahu dia baca-baca apa dia bilang katanya Nabi Muhammad itu eh apa para sahabat disuruh para sahabat disuruh minum darahnya Nabi gitu Bunda itu bukan adis itu adis palsu hahaha iya 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 Masya Allah Bunda korna ternyata belajar juga rupanya ya kalau dulu dulu kan waktu itu kan masa-masa-masa yang Bunda mah sebenarnya pembahasan agama-agama ini udah 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 bunda lewatin karena kan waktu itu kan pendapatan-pendapatan antara pemilihan apa namanya pemilihan gubernur itu kan iya 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 kalau kita berdebat-berdebat dalam hal politik pasti melempar-melempar beberapa hadis dan ayat jadi jatuhnya kita jadi mempamak jadi dengan tidak kesengajaan jadi Bunda mempelajari tentang banyak-banyak ya agama gitu terus ya udah melupakan semuanya karena kan masa-masa apa tuh masa pemilihan itu kan udah nggak ada lagi ya udah jadi nggak pernah nggak pernah nggak pernah nggak pernah mengupas-ngupas tapi tetap aja gitu masih ada karena kan memang dari kecembang udah belajar agama oh terus pun ini dialog debat lintas agama ini mulai tertarik kapan kemarin tadi pagi tertariknya nggak udah lama nggak berapa lama tertarik dari berapa hak berapa bulan yang lalu gitu ini pertama bunda nggak ngikutin gitu kan pertama bunda cuma denger aja ya apaan sih gini-gini kan denger-denger ini ada perdebatan-debatan sebenarnya sih perdebatan ini mencari kebenarannya aja bunda-bunda saya tanya bunda bunda mendengar perdebatan siapa pertama kali bunda nggak tahu tapi bunda eh nandar waktu itu sekarang sekarang ada berapa banyak ada tiga ada empat banyak sekarang ya kayaknya menurut Bunda Bang Jumat seperti apa belum kenal kayaknya Bang Jumat ini Bang Jumat ini kalau bunda lihat dia dia menyampaikan sesuatu apa namanya penjelasan itu dengan bukti dan nyata jadi dia tuh nggak mengarang-ngarang karena ada poin-poin ada yang dia poin-poin yang dia ngomong itu memang sesuai dengan pemikiran bunda gitu jadi kayak gini yang dia tahu juga bunda tahu gitu yang dia baca Masya Allah luar biasa kalau kalau bunda korna dibesarin hos karena kalau misalnya ada sedikit lagi dia open camp kayak kayak tadi tentang ini tadi tentang dia bilang tentang dari yang dia membuka Alkitab tentang dia dia mengumpas tentang Alkitab apa Alkitab Yohanes itu kalau disatukan dengan itu kalau disatukan dengan hadis itu itu nyambung gitu loh jadi kayak emang kehakiman dia akan turun untuk itu nyambung gitu jadi kayak penjelasannya di Alkitab sama hadis yang keluar itu nyambung jadi nggak ada perbedaan itu sama sampai bunda tahu loh Masya Allah Bunda sempat berpikir loh berarti yang yang di Alkitab itu itu berarti benar gitu jadi tapi tergantung kalau misalnya kalian bertanya Bunda beriman nggak kepada Injil Bunda beriman kepada Injil tapi Injil yang mana dulu yang Bunda imankan itu kita orang-orang Islam tidak boleh nggak beriman kepada Injil malah ada yang usah Islamnya tapi Injil yang mana dulu diimamkan kalau Injil yang seperti itu seibat Bunda imamkan karena itu benar bukan Injil yang Yunani ya Bunda ya eh kayaknya Yunani kan itu udah di udah apa ya udah di makanya kan ada di katakan Alkitab itu kan Alkitab itu kan Alkitab itu kan yang yang dibantah gitu karena ke mereka yang menyelisihkan Masyarakat luar biasa itu aja pokoknya Bunda doakan aja apa namanya perdebatan ini jangan apa namanya ini kan diskusi tentang mencari kebenaran sebenarnya jadi Bunda Bunda ini percaya lagi harapan Bunda kepada kami semua terutama kepada Bang Jawa harus terus-terus ya pokoknya yang pokoknya kebenaran itu harus disampaikan walaupun tidak walaupun masalahnya ada ada yang tidak suka karena perbedaan dan keyakinan ya itu ke pulang pada mereka karena keimanan itu nggak bisa dipaksa tapi kan kayak misalnya contoh gini Bunda dulu sudah tahu tentang paham tentang apa banyak mempelajari tentang Al-Quran tapi kan selama kita mengaji itu kan kita cuman mengaji 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 tapi kita nggak tahu kan kita nggak pernah baca tafsirnya kan kalau kita pergi mengaji selalunya kita bacanya Al-Qurannya doang gitu tapi kan setelah kita dewasa kita mengaji lagi satu-satu hal yang yang kita pelajari dalam Islam dalam agama kita ini kan kita gini ini Islam bener nggak sih gitu kan Masya Allah tertikgu dalam agama kita sendiri bahwa kita kan agama dari orang tua kita gitu tapi ada kalanya kita juga harus tahu bener nggak sih Islam ini bener nggak sih akurannya aku baca makanya gunanya hadis gunanya tafsir tafsir itulah kita baca itu yang bisa kita masukkan ke pikiran kita nyambung nggak gitu jadi Alhamdulillah bahwa tafsir akurat itu tidak ada yang tidak mungkin semuanya tuh yang terjadi itu memang bener-bener nyata seperti bumi bergantung tanpa tali ya kan satu lagi surat masalnya jika air laut dijadikan pintar ranting-ranting dijadikan apa pena misalnya air laut itu nggak akan cukup kalau kita logikanya bener itu kenapa karena Allah itu memberikan apa filmannya ke dunia ini ini hanya kemampu sebatas kemampuan akal manusia itu kan luarnya itu kan luarnya itu mengatakan kebenaran gitu masyarakat masyarakat bunda on camp dan bunda kalau di kalau di terjemahan sebelah itu bunda kan banyak memakai istilah-istilah islam komentar bunda seperti apa kalau mereka ya maksudnya gimana maksudnya jelas sekali di terjemahan Bible mereka itu banyak mempergunakan istilah Islam bunda ini sebenarnya ini bunda tidak pernah tidak pernah belum baca tentang tentang bebel-bebel karena karena makanya kalau ada perdebatan kalau ada orang ketika orang-orang katolik berdebat itu bunda cuman dengerin aja gitu cuman sedikit kadang-kadang ada sebenarnya injil dan akurat itu bisa dibilang kesamanya banyak gitu cuman jadi yang jadi masalah ada kesimpang siuran yang tadi ini yang jadi bikin ribet gitu karena karena bagaimana islam mengimamkan injil jabur akuan dan ta'a dan apalagi satu tauran kalau kita kalau kadang-kadang kadang-kadang ini maaf ya buat yang beragama di luar agama islam bunda tidak 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 apa ya tidak tidak mengkoreksi gitu tapi kadang-kadang ada ada hal-hal yang ini ketika orang mereka membuka kitab menyampaikan ini ada kebenaran yang sama seperti akurat tapi kenapa ada hal-hal yang belum bisa mereka paham dan belum ada yang perlu di perlu yang kadang-kadang kok jadi begini gitu loh jadi kok jadi begini gitu gitu kitab suci itu bunda yang akan diturunkan pada rasul itu berkesinambungan tidak ada yang di eliminasi terutama dengan sebenarnya akurat itu kan sudah dijelaskan di aku eh sebenarnya dia menyempurnakan segala eh kitab yang dipersimpan siurkan gitu karena karena kan kita hidup ini kan karena kan nah penyempurna ya bunda ya penyempurna jadi kerusakan kerusakan penyampaian penyampaian alkitab yang di saat di saat di saat isya almasih udah gak ada itu banyak kesimpang siuran makanya Allah membenarkan dengan turunnya Al-Quran gitu tapi ya udahlah itu keyakinan orang beda-beda kita gak bisa paksa sebenarnya kita cuman berpihak kita cuman membenarkan apa yang dimaksa biar orang biar gak salah paham Al-Quran itu bukan bukan ayat yang bukan ayat yang di di karang-karang gitu loh kalau mau paham lebih paham lagi ya eh silahkan aja dibaca dan dipahamin pelan-pelan gitu kalau gak bisa baca Al-Qurannya baca hadisnya lalu dimasukkan ke logika pikiran gitu aja gitu aja makanya bunda gak mau berdoa-doa takutnya nanti jadi 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 emosi jadi bawa apa jadi benda arah aja bunda gak usah debat jadi benda arah ya Allah ya bunda-benda enak dikit ya dari dari dewa sebelum dewa sebelum dewa izin pamit ini mendapatkan kebaikan mendapatkan kebaikan dapat kebenaran aja gitu ya yaudah bunda mau ngopi dulu bunda-bunda sebelum izin pamit dewa kita berpikir secara logika seperti ini ya kalau misalkan umat Kristen itu menamakan Taurah itu adalah Taurah itu dikatakan sebagai perjanjian lama dan kitab suci mereka dikatakan sebagai perjanjian baru kita tahu yang namanya baru pasti akan terlahir baru lagi baru lagi baru lagi maka dari itulah kalau ada perjanjian lama ada perjanjian baru tentu ada yang namanya perjanjian akhir apa perjanjian akhirnya yaitu surat cinta dari Allah untuk kami terkadang 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 menggunakan alkitab ingin juga membuka alkitab yang perjanjian lama perjanjian baru dimana perbedaannya gitu loh lalu bunda pingin ingin membandingkan antara perjanjian lama dengan Al-Quran gitu loh itu yang bunda ingin ingin coba lihat gitu gitu baik-baik siap nah terus tadi bunda berbicara mengenai soal hadis ya nah ini pun bunda harus tahu jumlah mengenai soal periwayatan kalau misalkan yang meriwayatkannya itu satu orang itu dinamakan itu dinamakan gaib kalau dua orang itu namanya ajis kalau yang meriwayatkan tiga orang itu namanya mashur kalau yang meriwayatkan empat lima sepuluh seratus ribu itu namanya mutawatir mutawatir mudah bunda mudah bunda untuk menentukan hadis soal suatu hadis asli kita lihat dari sanatnya lihat kita lihat dari matanya kita lihat dari malamnya apakah itu sampai kepada sahabat kalau misalkan itu sampai kepada sahabat itu namanya maku kalau sampai kepada tabiin namanya makto jadi macam-macam hadis itu tapi kita mudah sebagai umat muslim itu untuk membedakan mana yang asli mana yang palsu habis itu sering dilontarkan dan sering diucapkan oleh ulama-ulama syur artinya habis itu bisa dikatakan asyid benar gitu kan iya bunda nanti kalau misalnya mau sharing-sharing boleh dong kita kontakkan dengan bang Zuma ya bang ya ih minta dong dewa juga ih gimana bang dewa juga makasih banyak makasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kalau bunda mau terok nomornya bang Juma ada di channelnya bang Juma iya kalau mau nomor aku juga bunda ada di channel aku ada di channel aku kita sharing-sharing tentang Bible Al-Quran hadits dan juga perjanjian lama baru nomor aku nggak dipromosiin ya kalau mau bunda nomor istri ada di pohon hehehe ya Allah makanya bunda juga memang karena bunda juga orangnya kan memang eh ingin banyak belajar juga tentang islam masya Allah Islam ini kan agama yang sangat luas sekali tentang bunda kalau boleh tidak tahu bunda sekarang posisi dimana kalau boleh tidak tahu bunda di Jerman sayang oh Jerman tadi ku bikin di Amerika bun ada yang ngajak ke sana untuk untuk ini kegiatan-kegiatan kalau ngajak ke Amerika tadi mikir oh udah nanti disana jumpai bunda ternyata di Jerman bunda di Jerman oh yaudahlah nggak apa-apa saling mendoakan aja kita berbetar kebetulan bulan depan kami nggak ada niat ke Jerman gitu nggak ada yang nanya aku tinggal dimana ya hehehe enggak nih kalau mau nomor aku tinggal di tajuk pinan bunda ini ternyata bunda nanya kalau mau nomor handphone hostnya itu ada di keluaran iya bunda nanti aku mau sering-sering sama bunda aku mu'alaf loh bunda nggak tanya nggak nanya iya aku mu'alaf karena nikah bunda eh nggak taunya ku cerai bunda dianatin tapi aku bertahan di istilah bunda Bunya isla itu kenapa kamu 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 kan muala bukan kena nikah awalnya kena nikah tapi pada akhirnya kena Allah jadi bentar pinter bunda bener-bener bunda tanya aku dong siapa yang ngomong yang mana 400 400 yang mana 400 saya tinggal di Kalimantan kita boleh menguatkan iman kita tetapi jangan berlebihan setuju karena kita memang dianjurkan jangan berlebihan dalam beragama dan jatuhnya nanti kita jadi yang terkesannya lebih sombong lebih mengatur hak orang tetap 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 apa ya standar gitu loh itu yang harus dipahami juga gitu nggak boleh melanggar hukum ya Bunda ya karena karena kalau kita memperdalam agama sama dengan kita seperti memperdalam politik jadi berlebihan baik luar biasa ada pertanyaan tadi yang saya tunjukkan kepada Pak Joni begitu Bagaimana perkembangan orang makan babi di Jerman benar di kebetulan di Jerman kalau soal makan babi kayaknya kontaknya udah enggak perlu dibahas lagi ya 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 jadi kalau memang di akuran dikatakan tidak boleh makan babi darah dan bangkai itu kan udah tertera jadi kita jangan lakukan ya kalau mereka tidak mendapatkan makan baktidak tidak ada tidak dibolehkan makanan tidak boleh makan babi misalnya jam di mana bangkai ini tinggalnya dimana bang di Makassar bunda siap mengajakin bunda kesini jalan-jalan di tempat usaha tanya Bang Suman sekaligus promosi ya kan bunda datang ke tempat gitu membludak pengunjungku berarti iya patusan aku gak diundang karena gak ada manfaatnya kamu aktivitasnya sekarang apa Bang Jumat saya ini masih kerja eh enggak selain daripada itu saya di properti dan juga ada sedikit usaha wisata bun tapi kamu sering kamu memang tadi sempat bunda cek profil kamu kamu ingin sering diskuti-diskuti sering mengadakan diskuti pada agama gitu maksudnya iya kebetulan saya ketua mu'alaf sentri Indonesia bagian Makassar selesai selatan lembaran bang Jumat kalau gak diskusi sakit perut bunda hahaha ada undangan bulan depan ke istiqlal Alhamdulillah saya diminta untuk berikan materi semoga eh semoga apa ya amin 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 eh sering jumpa-jumpa artisnya mu'alaf juga teman-teman artis mu'alaf sering jumpa kita iya iya bunda kondak nanya tak iya ternyata ternyata gini ya saudara ternyata bunda korle itu baik ya orangnya Oh iya memang dari dulu baik kita ikutin desaikan anak-anak dirimukan sering ikut ikut itu loh titik-titiknya bunda aku sering nyimpak lu kalau dia lain terbutan orang selamat kenal aku juga memperkalinkan diri saya hanya selebes juga semuanya ada perubatannya semua dari bawah aja ya saya yang selebes juga berasal dari Makassar bunda tapi sekarang mesti di Hongkong eh di Hongkong kamu dari mana yang mana yang ngomong ini handi-handi yang mana yang ngomong ini handi samping Bang Jumat samping Bang Jumat handi selebes arah yang pake kacamata iya pake kacamata belum ada tongkatnya bunda iya hehehe tinggalnya dimana aslinya asli Bugis tinggal di Jakarta oh aslinya Jakarta Bugis tinggal di Jakarta Bugis sama Makassar bedanya dimana kurang lebih sama lah sekampung sama suku-sukunya sama bunda aku juga Pakassar oh sama sukunya iya bunda orang Medan ya saya orang Medan loh bunda oh kamu orang Medan orang Medan ya iya aku Medan 6 plus tapi kamu pake marga ya iya marga sinaga oh kalau bunda melayunya sinaga bonor bunda dimana medannya bunda gua iya tolong iya 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 rumah sakit Arven ayah anda ayah anda ya Jalan Mister ya kalau kalau dibilang sebenarnya sih ayah anda yang mana tunggu dulu-dulu petisa petisa ya kan salah ayah ada ayah anda petisa jalan-jalan jalan-jalan putih jalan Mister tapi aja lebih tepatnya dikali bilang itu kambing lebih gampang Oh iya sih kambing sewa aku bener dong saya wampu beda-beda beda-beda di situ kan baksa disitu laris tuh apa karena bandung sampai umur tujuh tahun dan tidak pernah lagi keluarga masih banyak di Medan gitu tapi bundanya aja yang memang enggak gitu jadi itu memang ikut keluarga Minang di asus sama keluarga Minang gitu di keluarga Minang itulah Bunda lebih banyak belajar tentang ngaji tentang sholat Masya Allah karena dari bimbingan itu nggak bisa kalau di bimbingan zamannya itu jadi punya ibu kandung ibu angkat kalau di zaman ibu ibu kandung ya lebih lebih banyak main-mainnya ngajinya gitu ngerti nggak ngerti 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 banyak karena kan tuh masanya lebih anak-anak gitu lebih kayak anak-anak kayak anak-anak kan belum nangkap kali kan lebih banyak main-mainnya gitu tapi kalau di ibu angkat tadi ibu angkat itu bunda lebih 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 ke dewasanya gitu udah udah kelas 3 SD gitu loh jadi kayak bunda-bunda kalau Yesus sama bunda Maria itu anak kanu apa anak angkat jangan itulah ngobrol ini ya ini ya gini kita boleh berdebat dengan agama nasrani apa agama dua Islam gitu tapi penyampaian jangan menyakitkan dengarkan bunda dulu enggak ngomong-ngomong ini masalah gini bunda suruh kamu ngaji tapi aku Purwannya Bunda campakan ke kepala kamu kamu terima enggak ya itulah artinya jadi kalau kita mau menjelaskan sesuatu yang baik pada orang sampaikan dengan kata-kata yang baik itu Masya Allah supaya supaya ilham supaya eh hidayah kayak gini kalau misalnya orang menyampaikan suatu kebaikan tapi dengan cara-cara yang tidak kita terima bagaimana otak kita menyampaikan sesuatu isi akurat kepada orang yang luar tidak paham dengan akurat sampaikan dengan kata-kata yang baik dan jangan seperti kata-kata yang kasar supaya mereka menangkap Insyaallah mereka dibukakan oleh Allah pikiran dan hatinya amin amin dengan dengan makanya ketika Bunda kalau memahami ketika Bunda ada perdebatan antara masanya nih katolik-katolik gitu itu guna dengan kan pelan-pelan gitu loh menjaga iman tetapi tetap bertambah ilmu gitu loh berhasil menjaga ilmu biasa jadi gini kita juga jangan-jangan soalnya apa itu dengerin makanya jalan-jangan orang-orang jalan-jalan jadi kayak ngomong-ngomong lu ngomong-ngomong kena tekan di ingat ya eh eh ingat eh rasulullah memiliki seorang apa 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 namanya iya iya betul-betul ada ya tapi dia nggak pernah kan kata-kata siap benar-benar sekali Nah itulah contohnya jadi jadi kisah-kisah 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 tentang Nabi itu sudah sudah ada di beberapa sudah sudah banyak sudah banyak kita tahu coba kita paham dulu bagaimana Nabi menyampaikan pesan menyampaikan ajarannya menyampaikan apa namanya firman Tuhan itu dengan cara keadaan badai gitu jadi kita nggak boleh gitu badai naibadi kenalan mengolok-ngolok aku angkit aja jangan mengolok kita menyampaikan dengan kata-kata yang baik masih sangat bagaimana kalau mereka berhenti suka melenggolok-ngolok udah wujudah sabi ngolok-ngolok di kabila hikmah bantah gitu tapi kalau mereka bagaimana bunda kita bunda mereka selalu apa yang mengujat gitu bunda gimana tuh bunda-bundi kita sabar kita sabar menyampaikan dengan baik kalau sabar misalnya tadi seperti kalau misalnya tadi bilang Nabi Rasul ada yang bilang katanya Nabi itu aja dicintain oleh sahabat-sahabat dikataikan mbak deh hos tapi yang udah aku bilang nih mbak deh minta permintaan mbak deh nggak nampak mbak deh mengatakan Allah nama bau dakur lah mbak deh bahkan Nabi pernah bahkan Nabi Muhammad umat pernah bilang jangan mencintai aku seberlebihan bahkan nanti kalau enggak apa-apa seperti Tuhan Masya Allah luar biasa ya nanti nanti seperti sepertinya sepertinya orang-orang nasani katanya betulnya itu kan ada cermakannya makanya jauh kita rasu berarti salah tekan itu itu salah oh eh sebenarnya kalau itu salah poinnya nanti nggak paham gitu gitu aja ya udah gitu aja ya Bunda turun dulu Bunda tunggu Bunda ada yang mau kenalan Bunda bentar Bunda sebentar mbak deh mbak deh sebentar Bunda Bunda saya saya tunggu ke Makasar ya sekalian nanti kita promosiin wisata saya wisata rumah hobbit pulangnya ya bun Iya sayang Alhamdulillah jadi Bunda ini ada badai bu kenal badai Assalamualaikum Assalamualaikum Bunda korla Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sehat sehat kamu gimana kalau boleh boleh ngomong sedikit nggak sama Bunda tentang apa Bunda itu temen lama aku waktu di Batam inget di jodoh masih di kos-kosan kita fashion show barang kita berjuang bareng tapi Bunda lupa waktu masih zamannya Boy ke zamannya model-model dulu eh gimana itu di Batam di Batam Bunda di jodoh Bunda Bunda kita kursi bareng kita kursi bareng Bunda tapi aku selalu menyamperin Bunda Bunda selalu menyamperin aku waktu itu aku masih tinggal di blok lima pokoknya waktu itu kita pernah berjuang sama-sama di dunia model tunggu 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 berarti kamu orang model Bacam Bunda Bacam Bunda tapi kita sama-sama di dunia model iya sama-sama di dunia model aku nggak usah speak up Bunda yang tahu-sama tahu 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 paham kan aku selalu melihat Bunda di YouTube tapi aku nggak bisa pasti Bunda banyak fansnya dan nggak akan pernah ingat aku lagi enggak pasti nggak ingat ya karena kan sudah perjalanan hidupnya udah makin ke sini jadi lebih baik lu sudah banyak dari jodoh ke blok lima waktu jadi muda lupa sama mungkin kalau kita mudah paham dulu kita di jodoh kita ke 21 Bunda masih ingat 21 masih ah kita jalan bareng kita cari makan bareng waktu itu sama-sama Bun kamu megang HP Bunda enggak enggak aku enggak berani enggak berani aku enggak berani dengak ketuk-tuk-tuk tekan-tuk pada saat itu kamu suka disamping Bunda enggak selalu disamping Bunda Bunda nangis nape bunda dengerin semua gimana bun kamu sering megangin HP Bunda Yes kamu yang bapak-bapak HP Bunda Yes karena bunda suka bingung tuh dengan HPnya dulu tuh aku tuh cuman enggak mau ngomong-ngomong ada zaman dulu apa ya Bunda kalau nggak salah motorola apa ya Bunda lupa lah Bunda iya betul-betul ingat Bunda ingat-ingat kamu rambutnya gimana kalau nggak salah Bunda 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 tahu nggak aku tuh sengaja nggak mau nyantung Bunda waktu di media sosial Bunda lagi terkenal dan segala macam aku takut dibilang pansos ya karena kan memang kalau temen-temen mudah kan memang yang banyak banget yang dekat-dekat yang akar tuh banyak banget kamu baju kamu bagian gitu tapi bunda dulu suka bilang gini loh sama aku aku cantik pakai ini aku cantik 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 dulu Bunda aku panggil Sintia bener Iya namanya Indri 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 ingat denger bener-bener Bunda jadi aku dulu panggil sama Bunda maaf ya Iwan Vila ini punya udah temen lama aku banget nggak papa nggak papa malah kami diam semua ini nggak papa kami diam semua silahkan dan soalnya Bunda masih ada beberapa temen yang Bunda kenal banget di Batam tapi kamu yang mana satu ya tunggu dulu Bunda kalau kita sama-sama punya handphone kita bisa cerita banyak pasti Bunda ingat aku kalau sekarang itu waktu kamu kena saat waktu kamu jalan sama Bunda Bunda tinggalnya di di jodoh bun di jodoh bun di rupo-rupo bun di jodoh yang deket-deket pasar deket pasar bulu-bulu itu tiap hari nyamanin rumah jodoh apa dekan Bunda punya tiga pernah pindah tiga kali kamu yang dimananya yang di jodoh bun jodoh itu yang yang berarti yang deket pasar bulu-bulu deket pasar nggak jauh dari pasar bulu kalau kalau dulu tuh namanya tos tiga ribu kan bun bukan depan bukan depan hotel Nagoya depan nggak jauh dari Melia Panorama bulu-bulu di bangsa pun aku nggak tinggal di samping hotel aku tinggal di blok lima bun Bunda Coba ingat sama temen-temen lama waktu 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 di batang ya Bunda Bunda agak-agak ini kan udah itu kan itu storinya jauh sekali ya pada itu betul-betul banget masih 16 tahun itu jadi ya Bunda dulu masih muda banget eh Bunda itu eh dari dulu ya Iwan Villa Bunda ini emang udah cakep banget cantik banget dan dia dulu di batang itu mie dan banyak dikejarin orang aku ampe bingung Bunda sama apa-apa tahu nggak apa-apa di jodoh pasar second apa-apa ya lalu keluar nih nggak tahu dulu belum ada bun sudah blokir dulu itu belum ada Oh gitu ya orang lama di batang eh panorama udah ganti nama Bun udah nggak panorama lagi namanya yang bener-bener yang mana sih yang mana yang ngomong tarbos bagi-bagi yang ada D terus titik dua D di atasnya Bang Jumat di atas Bang Jumat kamu 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 sekarang di batang dan aku di batang kadang aku di mana-mana pun udah berapa udah berkeluarga dulu pernah dulu Tunggu dulu kamu ini kamu ini pernah temennya Bunda zaman di batang di sudut di jodoh iya Bundi jodoh bun Hai ingat-ingat dulu bun susah banget ya soalnya banyak banget temen Bunda gitu ya Bunda dulu enggak banyak temen Bunda dulu di di batang itu enggak banyak temen enggak banyak di batang enggak banyak temen tapi bunda dulu enggak banyak temen banget banget gitu tapi kamu yang manisun Bunda ingat enggak dingin Dinda ceritakan aja kalau kamu itu supermen udahlah hahaha bunda ingat enggak Windsor Windsor yang mana ya Bunda udah Iwan Tila Bunda ini emang udah lama banget keluar dari batang tapi beliau ini temen lama aku dan aku tahu banget dulu ya dulu siapa Bunda bisa depan lain Bunda wakil tahan lapar demi orang lain dia tahan membagi orang lain ini Bunda korla ya emang dari dulu kalau ngomong itu emang belak-belakan hatinya itu bersih banget banget makanya aku juga dengan bunda korla itu pasti dulu aku sanggirung yaitu kak inggring opencam aja deh biar ditahu sama beneran dosa-dosa ini lagi di luar soalnya soalnya waktu itu kita kan bertiga waktu itu saya jadi model juga pede kali Pajumat saya yang angkat tasnya Bunda kok yang bersifat punya dia baju membedakan ini nanti kalau bisa kamu kamu ikan aku polo Bunda boleh ngolo deh polo Bunda ya tapi Bunda follow aku ya nanti kita aku udah dipuluh sama Bunda makasih ya sudah ini di mana-mana Bunda di mana-mana Bunda follow kamu sekarang ya Iya aku fallback ya Bunda tempat makan Bunda Winsor tempat makan nanti kita ada musik-musiknya udah pernah nyanyi kamu siapa ini akhirnya nanti kita jumpa juga dengan berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat mau diundang ke wisata Rumah Hobbit bolangi lah teman-teman desi Bunda Bunda ini ya orang baik dengan segala kecilan bagian baik loh Bang zaman nih Bunda fullback juga ya 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 makasih Bunda Jumlah Bunda Bang Jumlah Buka Jalaman Jumlah semuanya tapi tapi intinya intinya pokoknya makasih banget buat yang udah 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 ngobrol ya deh Iya ya Bu nanti aku kasih tahu nama asli ku nanti Bunda pasti inget menjaman aja kayaknya ada perlu kata kali-kata ada yang perlu dirahsiakan iya betul nama aslinya Mbak D itu Bunda Tukimin saya 6-6 Bunda makasih dahulu I love you Bunda alami sayang aku yang mau bos Bunda kos yang punya Runa Bunda Bunda Kenapa bisa nyasar ke rumah depan eh Iwan Tila sekalian kalian jangan salah ya Bunda ini agamanya kenceng loh yang ngerti banget dengan agama jangan dibongkar jangan lihat dari penampilan Bunda yang gila dia emang gila tapi gilanya itu buat nyenengin orang buat bahagian orang buat tapi hatinya tuh selalu hancur makanya saya mau daftar Mbak D jadi muridnya udah nggak ngancur lagi hati-hancur kayak handi terlebih dah nyaman dan tegul saat ini sayang Bunda sayang Iya dimandu sekarang Jos Pisi Jerman dong aku kita mawar tawaran yang di Mando sei hari malah langsung bahasannya ya mbak D zaman dulu ya mbak D zaman dulu ya ayahu dua bulan kursus ya lagi pak D zaman dipanggil bagi dulu dulu nanti kamu coba deh Bunda ya nanti sama-sama Mbak Dea Bunda kebakasar kita ya Oke sip Makasih boleh namanya Bang Jumat bukan Bang Jaman Bang Jumat yang tak apa-apa jadi kami suka loh kami semua enggak apa-apa lagi Bang Jumat tadi udah kasih mau juga ngomong lain mbak deor enggak papa soalnya kalau aku cerita waktu kenal dia mau bunda kurang beliau temen aku gini orang akan percaya bener ngasih Bunda blokir nggak nggak enggak badai aman badai pokoknya temen-temenku yang artis yang live-live aku sengaja emang nggak mau masuk kenapa nanti dibilang pansos dan segala macem ini kita ngerjani blablabla itu temenku semua Masya Allah Allah lagi aja aku dong kenalan sama artis tapi sudah kena sama Bang Suma ya malas sih nggak merasa ya Bang Jumat laki-laki nggak boleh nggak murid tadi juga nggak ada Bang Jumat Mbak Jumat Mbak Jumat dia enggak terima main kita enggak main kita oke jadi sekretaris pribadi-badi aku mau lalu yang tamu baru datang nih yang ini Ustaz Sugi maha betar ya masuk bisa segi lanjut lanjut Mbak Dek aku megang-megang tas Mbak Dek aja nggak apa-apa deh enggak ada dosa baju di londri gimana dong gimana Mbak Isti ini biasanya megang satu megang tas bukannya lingis lingis dari ruka koru koru bongkar SMP dulu akhir dulu pernah saya satu-satu sama-sama SMP ya dia di sama-sama di sekolah model itu sama-sama cuman saya nggak lulus di kecantikan dia dulu begini dengerin dulu waktu mbak korla itu lagi di Batam dulu itu HPnya kan sering pakai motorola tuh motorola masih pakai itu karena mbak dia kasih tahu nah waktu itu dipanggil namanya mbak Indri aku cerita dikit tentang bunda korla ya boleh boleh banyak juga nggak apa-apa boleh maksudnya tadi mau turun katanya turun aja bang jangan dulu jangan dulu Assalamualaikum ngambut jangan 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 turun turun dah ngambut iya iya sayang iya disini aja oke lanjut Masya Allah Masya Allah lanjut Mbak Dek jadi gini dulu waktu itu umur aku masih ini belas-bapan tahun temburu deket sama bunda korla waktu di jaman yang kita masih sama-sama susah sama-sama berjuang nah beliau itu yang mensupport aku untuk supaya tetap jadi Miss Batam waktu itu nah Alhamdulillah aku meraih itu Miss Batam di tahun 9 makasih iya gak ada Ipan Gunawan gak ada Ipan Gunawan ini ini yang muka ambur ini Miss Komunikasi miskomunikasi gak ada Ipan Gunawan 5 Charlie 5 Charlie mau berapa lebih cepat lebih baik bentar Pak Hadi Ipan Gunawan aku gak berteman dan gak follow coba kalau memang ada permintaan Ipan Gunawan ya siarin Mbak Dek di tangguh dulu jangan dipotong-potong woi hahaha bilangin susah amat ya harga itu silahkan Mbak Dek silahkan Mbak Dek nah beliau itu orang baik dari dulu dia selalu mengingatkan tentang agama agama agamanya kenceng gitu bunda korla ini Masya Allah dan banyak orang bilang dia itu banci dan segala macam sepanjang Mbak Dek satu kali lagi bilang kena peringatan jalan ngomong itu lagi oh iya oke 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 dan banyak yang bilang beliau itu begitu ya udah paham kan iya 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 tapi sepanjang aku kenal sama dia tidur bareng sama dia mandi bareng sama dia jadi secara physically itu aku udah ngeliat semuanya siapa beliau iya aku sering menonton PT nya jadi bilang suara dia seperti laki-laki apa bedanya suara aku kan seperti laki-laki loh tegas apalagi saya Mbak Dek apalagi saya kan lanjut lanjut saya juga kayak suara laki-laki biasa aja kok hahaha melaki-laki bagus mereka itu dia itu kejuang loh dia selalu ngebahagiain orang lain walaupun dia tidak bahagia dan hatinya bersih banget tulus banget jadi apa yang terlihat di media sosial pas dia live itulah dia sebenernya jadi gak ada bedanya jadi kalau ngomong itu dia selalu random tiba-tiba ngomong eh kenapa orang itu lewat diri ini gitu itu cuman manipulatif dia aja untuk apa ya kekosongan hatinya jadi kalau ketika dia lagi berpaling dari bicaranya itu ada yang dia pikirkan jadi aku tuh deket banget dan paham banget dia tapi setelah itu kita berpisah dengan waktu yang lama sampai dengan hari ini Alhamdulillah senang banget bisa mengganti kembali sama jauh dengan ini naikin Mbak Bipo enggak ada bang untung Mbak D masuk ke sini tadi jadi aku bisa Mbak D naik Mbak D dan Mbak Jumau mungkin denger aku ngomong jadi suruh naikin gitu salam Mbak D orang-orang baik ya biasanya Mbak D masukinak malam untung dia masuknya di sekolah itu tidak terserah terserah pakai kode kode apa bang Bunda Rama maaf ini ya kalau aku tadi aku masuk wang sini rojos minta dinaikin tidak apa-apa tidak apa-apa Bade Bunda Rama juga suka rojos kok tidak apa-apa Bade tidak apa-apa tidak apa-apa kita menjadi Bunda Rama yang jadi sesuatu ya ini orangnya 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 ya ya Bade thanks banget loh aku jadi apa ya jadi terharu karena udah lama banget aku pengen ngomong sama beliau tapi aku memang nggak pernah DM beliau nggak pernah berusaha untuk mendekatkan diri karena beliau lagi lagi di atas lah lagi naik-naiknya terus kita sudah lama nggak ketemu sekolah mangga terus apa tipe bentuk belakang begitu jangan nangis mbak deh nanti hujan jadi Bunda Korle itu pejuang ya mbak deh ya ini ada bersih kalau mbak ada bising bukan-bukan aku berarti namanya ada nggak diurutan diurutan nama-nama pelawan revolusi kan mbak deh kena peringatan mbak deh kena peringatan mbak deh kena peringatan karena mau bilang itu tadi transgender itu iya Alhamdulillah oh Alhamdulillah bang akhirnya saya bisa pamit kan udah maghrib disini saudara-saudara sekalian selamat jam kali bang Jumlah pamit dulu ntar malam kita jumpa lagi ya iya juga iya soalnya Bunda Korle telepon ini mau ngajak terima kasih terima kasih terima kasih buat kepada guru saya juga nih Pak Desuki yang begitu semangat ya satu-satunya guru yang paling kami sayangi gitu ya ya keren orangnya masih ada nih wah kemana pertemuan dia tadi ntar dulu dong waktu pertemuan kami di Makassar pertama kali ketemu dengan Bang Jumlah ya biasa aja begitu apa yang membuat sulit untuk dihilangkan terus menjadi kenangan waktu berpisah saya bawa handuk dua pasal semua dengan air mata haini tapi tahu udah nyampe di Jakarta bersama saya kayaknya bersama sih di bolanya ini siapa bang zaman ini udah diantar adik udah-udah ini saya pakai enggak yang untuk saya bang Jumat belum belum sempat nggak boleh nampaikan pistol kalau di ini bukan nih itu itu ini oke terima kasih buat yang terjadi itu terima kasih ya sampai jumpa lagi kalau ada kata-kata yang tidak terkenaan mohon maaf walilai shabik walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat merupakan ibadah sholat maghrib yang menjalankannya salam pagi jam 5 ini bang jaman selamat menikmati 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 selamat menikmati